Sambil menunggu, kita mulai saja teman-teman. Selamat pagi, selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang bersama Smesko dan Kemenkop UKM. Dengan tema, pagi ini, Gua Fadis Tekstil Indonesia. Temanya agak besar, biasanya kita lebih banyak membahas tema-tema yang langsung pada praktik di lapangan. Saat ini kita mau melihat perspektif yang lebih makro mengenai tekstil di Indonesia. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang seperti biasa, selalu narasumber yang penuh insight, penuh pengetahuan, dan juga punya jaringan yang lumayan luas dan penuhnya pengalamannya sudah puluhan tahun malah melintang di dunia tekstil. Untuk sebelum kita mulai lebih lanjut, ada beberapa peraturan teman-teman. Jadi silahkan teman-teman memperkenalkan diri di kolom chat. Tolong tulis saja nama dan asal kotanya. Kalau memang teman-teman punya usaha, bisa juga dituliskan akun Instagramnya atau akun media sosialnya, supaya bisa saling mencari. Lalu yang kedua, kalau teman-teman mau mengajukan pertanyaan, silahkan langsung ditulis juga di kolom chat. Jadi tidak perlu menunggu sampai sesi kedua. Kalau begitu sudah ada dari penjelasan, kira-kira ada yang mau ditanya, itu bisa langsung dituliskan di kolom chat. Tapi nanti kami bacakan, atau mungkin kalau ada waktu, kita akan undang untuk menanyakan langsung kepada narasumber kita di sesi kedua di setelah jam 11. Selanjutnya saya akan mempersilahkan rakan saya, Afianti Arman, untuk memperkenalkan narasumber kita. Dan saya sendiri adalah Valencia Huta Barat, atau Ellen. Terima kasih. Silahkan, Kak Vivi. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Selamat bergabung di acara Bincang-Bincang Smesko. Buat yang baru pertama kali ikut, selamat datang. Buat yang sudah berkali-kali ikut, selamat bergabung kembali. Acara Bincang-Bincang Daring, atau Zoom Talk ini adalah cikal bakal dari Spark Campus, sebuah fasilitas yang disediakan Smesko sebagai inkubator untuk mempersiapkan generasi UMKM dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia usaha di masa kini dan masa depan. Spark Campus memperluas cakupan layanan Smesko dengan menyediakan kurikulum yang dapat menambah wawasan pelaku UMKM dengan memperkenalkan standar baru dalam keseluruhan proses usaha. Diawali dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, yaitu COVID-19, program ini terpaksa diadakan secara daring dari bulan Maret tahun ini hingga saat ini. Kita masih berada dalam kondisi krisis, di mana setiap pelaku dirundung masalah cash flow, perumahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand secara drastis, dan sebagainya. Tak ada yang selamat dari kondisi ini. Tapi harapan tetap harus dijaga, rencana dan strategi tetap harus dibuat agar kita siap untuk kembali bergerak. Bagaimana caranya? Kita mungkin belum punya jawabannya dan solusinya, tapi berbagi pengalaman dan visi dari sesama pelaku industri selalu bisa memberi inspirasi. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Lili Setiawan. Selamat pagi, Pak Lili. Inisiator dari Akademi Komunitas Tekstil Solo dan Ketua Asosiasi Persetekstilan Indonesia. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Terisakti, beliau selalu punya minat terhadap ekonomi kreatif, dan akhirnya mendorong beliau untuk masuk ke dunia sosial dan ekonomi entrepreneur. Dengan tiga basis yang diakini, yaitu People, Planet, Profit, beliau membangun Sokrates, Social Creative Entrepreneur Society, untuk membantu bisnis kecil dan menengah. Selain sebagai trade expert di Trade Private Sector Assistance, Kanada Indonesia dari 2015 sampai 2019, Lili Setiawan juga adalah pengajar di Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, pengajar tamu di Universitas 11 Maret, pengajar tamu di Universitas Muhammadiyah Surakarta, guru bahasa Inggris, dan konsultan overseas untuk Indonesia di Gerson Lehrman Group USA. Bagaimana cerita tentang dunia tekstil Indonesia yang masih tidak jelas arahnya? Kita langsung dengarkan cerita dari Pak Lili Setiawan. Silakan Pak Lili. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang bergabung di tempat ini, pada pertemuan pagi hari ini. Pertama, saya ingin menyapa terima kasih kepada Kak Ellen, Kak Vivi yang sudah mengundang saya, dan di sini luar biasa pagi hari ini kita punya teman-teman dari ada Pak Adhanu dari Akademi Komunitas Tekstil, ada Pak Adi dari salah satu pengajar di Akademi Komunitas Tekstil juga, kemudian ada Mbak Dini ya, luar biasa, ada Mbak Dini Yusuf dari Toraja Melo, terima kasih, ada Pak Indra Kristanto ini mungkin Pak Indra dari Panin ya, luar biasa kalau Pak Indra dari Panin bergabung juga, berarti stakeholder-nya komplit nih Kak Vivi. Kemudian ada Pak Eka juga, wah terima kasih Pak Eka sudah hadir juga. Pak Eka ini teman lama ya, ada di Kemendak, terima kasih juga hadir. Ada Mbak Hunik ya, Bu Hunik, kalau betul Mbak Hunik, ini betul Bu Hunik dari Universitas Negeri 11 Maret, wah komplit ini sudah stakeholder-nya, Quadruple Helix ada semua di sini. Ada juga dari Belini Trisula, dari Trisulatek mungkin ya, terima kasih sudah hadir. Dan ini ada beberapa juga teman-teman yang lain, ada Mas Dwi atau Mbak Dwi, ada Mbak Tri ya, selamat pagi semuanya, ada Mbak Endang juga dari Sekar 5 ini, terima kasih. Sudah hadir semuanya, ada Kak Bunga juga. Pagi hari ini saya akan memperkenalkan diri saya, sebetulnya paling, tadi itu perkenalannya dari Kak Vivi luar biasa ya, saya sampai kaget, terkaget ya. Memang, oh tapi saya lihat-lihat, ya benar juga ya, itu benar juga. Itu ya, paling penting saya itu adalah sohibnya Kak Vivi dan Kak Ellen, itu yang paling penting sih, itu status paling pentingnya di situ. Nah, pada pagi hari ini, bagaimana, kenapa saya mengangkat tema Kofadis Tekstil Indonesia, semalam saya juga sudah ditanya, ada beberapa teman-teman yang menanyakan, itu temanya Kofadis, enggak salah, bukannya jalannya. Ada yang menanyakan begitu, bukannya tekstil sudah jadi penyumbang devisa ekspor dari sektor non-migas yang terbesar, kenapa masih ditanya lagi jalannya kemana? Nah, itu sebetulnya saya tidak bisa memberikan bocoran, saya bilang kemarin ke teman-teman, ayo ikut besok pagi diskusinya. Kita memang sudah on the right track, dan apakah sebetulnya masih ada peluangkah yang bisa kita gali dari kondisi industri tekstil dengan produk tekstil tanah air saat ini. Baik, untuk memulai sesi pagi hari ini, saya izin bisa dibantu untuk share materi saya, bisa dibantu mungkin dari, untuk share-nya Kak Bunga. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang singkat, nanti sebagai awal. Ya, kita masuk ke dalam langsung. Ini pembukaannya, Kofadis Tekstil Indonesia, kembali kita. Saya senang sekali untuk melihat kondisi yang ada saat ini, dalam arti untuk melihat kondisi kita, bukan senang dengan kondisi kita turun, tetapi senang dengan kondisi melihat apa yang terjadi saat ini, bahwa memang kondisi yang terjadi, yang kita alami di Indonesia, itu bukan yang kita alami sendiri, tapi hampir di seluruh belahan dunia. Dan ini kita coba ambil dari beberapa data yang kemarin saya ambil dari webnya EMF. Jadi ada dari Amerika Serikat pada kuartal pertama mengalami kontraksi sampai terjun bebas ke minus 32 persen, 32,9 persen, kalau tidak mau dibilang 33 persen ya. Kemudian ekonomi terburuk ini sejak 1947. Berarti ini adalah lebih jelek daripada kondisi-kondisi yang pernah dialami, bahkan ini berarti kondisi yang sangat buruk, walau terlepas dari yang kemarin ada crash di stock market di Amerika, ini jauh lebih buruk. Konsumsi rumah tangga juga turun sampai 34,6 persen. Kemudian Jerman, kita lihat Jerman yang penanganan COVID-nya, dikatakan one of the best di dunia, ternyata juga mengalami penurunan tertajam sejak 1970. Kontraksinya di kuartal pertama masih positif, 2,2, kuartal kedua sudah terjun bebas, minus 10,1 persen. Lebih parah daripada krisis keuangan yang pernah dialami di 2008 sampai 2009. Hong Kong saya rasa berikutnya akan sangat terpukul ya, karena sebelum pandemi COVID pun sudah ada gonjang-ganjing yang terkait dengan sektor politik, yang menyebabkan perekonomian juga tidak bergerak, kemudian ditambah dengan COVID. Tapi kalau kita lihat, surprisingly justru tidak terlalu jauh ya. Kuartal pertama minus 8,9, kuartal keduanya minus 9. Nah ini mungkin karena di kuartal pertama juga sudah ada efek memang ekonomi berhenti, karena ada kerusuhan yang sektoral atau kerusuhan regional di Hong Kong itu, sehingga membuat memang kondisinya sudah minus sejak awal. Kemudian Korea Selatan, Korea Selatan ini merupakan salah satu powerhouse di Asia sebetulnya, sampai saat ini bersama dengan Jepang juga, tapi kenyataannya mereka juga tidak bisa lolos. Dari awal juga sudah minus, 1,3 persen di kuartal pertama, di kuartal kedua 3,3 persen, dan ini resesi pertama yang dialami mereka dalam 17 tahun terakhir. Kemudian kalau kita lihat, statusnya Korea Selatan ini sangat bergantung pada perdagangan global. Nah kalau kita lihat kondisi Singapur tidak lebih baik juga dari kita. Singapur itu ada di kondisinya ada di 0,7 persen di kuartal pertama walaupun belum negatif, tapi di kuartal keduanya terjun bebas sampai minus 41,2 persen. Berarti secara tahunan PDB anjlok 12,6 persen. Resesi terburuk sejak 1965. Ini sangat buruk sekali, padahal kita tahu 1965 itu adalah awal-awal di mana mereka, atau Singapur baru saja merdeka ya. Proyeksi ekonomi global oleh IMF, atau kondisinya di minus 4,9 persen itu pada Juni 2020. Prosesnya akan lebih dalam, melebih krisis The Great Depression pada tahun 1930. Nah kalau kita bicara mengenai ini, saya tertarik sekali menyoroti bahwa kondisi negara-negara yang ada, yang ada di depan kita saat ini, semuanya ini teman-teman kalau kita perhatikan, baik Amerika Serikat, Jerman, Hong Kong, Korea Selatan, maupun Singapura, adalah negara-negara yang sangat erat hubungannya dengan perdagangan global. Dan pada saat yang sama, sangat-sangat sensitif karena terlalu banyak foreign direct investment yang ada di negara-negara yang terkait. Atau bisa juga dikatakan mereka juga terlibat dalam melakukan foreign direct investment di negara lain. Nah, dengan kondisi yang sangat terikat ke dalam sebuah pusaran global, itu kondisi pandemik atau kondisi luar biasa pandemik COVID saat ini, membuat mereka semuanya ini sangat rentan. Sangat rentan dan sangat-sangat sensitif terhadap setiap perubahan yang menurun. Kondisinya merubah-perubahan, kontraksi-kontraksi ekonomi, yang arahnya menurunkan pertumbuhan perekonomian mereka. Nah, kita lihat kondisi kita sendiri, Indonesia. Indonesia tidak berada pada kondisi seperti kelima negara, contoh kelima negara yang kita perbandingkan pada pagi hari ini. Karena kenapa? Sebetulnya kita berbeda secara karakter sangat jauh. Karena Indonesia tidak bergantung pada perdagangan global terlalu besar. Karena seperti yang kita tahu bahwa yang menggerakkan atau menumbuhkan pertumbuhan perekonomian Indonesia lebih ke arah kepada konsumsi dalam negeri. Nah, itu yang membuat sebetulnya kita bisa, kalau sekarang pemerintah mengatakan bahwa mari tinggal satu bulan dan kita usahakan supaya ekonomi ini bergerak naik ke atas. Sebetulnya kemampuan itu bisa. Karena kenapa? Karena pertumbuhan perekonomian kita ini bergantung kepada konsumsi dalam negeri. Nah, tinggal bagaimana kita menggerakkan konsumsi dalam negeri ini. Mungkin salah satunya nanti kita akan bahas di dalam. Ada beberapa cara yang kita bisa coba eksploran dan coba kita terapkan nantinya. Kita masuk ke slide berikut. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi industri tekstil dan produk tekstil, semalam ada beberapa teman yang mengatakan, menghubungi saya secara pribadi dan mengatakan, loh, enggak salah itu mas, kok masih covadis? Industri tekstil kita bukannya sudah established. Ada yang sudah mengatakan sudah kenapa materi pada pagi hari ini kita bicara covadis. Nah, mari kita diskusikan. Nanti saya juga sangat terbuka mengundang teman-teman semuanya untuk bisa berdiskusi secara langsung. Tetapi saya ingin menyoroti dulu industri tekstil dan produk tekstil nasional yang ada di negara kita saat ini. Pada kenyataannya, kita adalah sebuah industri tekstil yang memang mature, betul. Karena kita sudah sangat terintegrasi jauh sebelum negara-negara yang sekarang ini menguasai perputaran tekstil secara global. itu kita sudah terintegrasi. Boleh dibilang kita ini adalah negara kedua yang terintegrasi secara hulu sampai hilir industri tekstilnya. Pertama adalah India tentunya, dan kita adalah menjadi yang kedua pada era tahun 1980-an. Kemudian pada setelah era 1980-an, kita tahu ada Cina masuk, ada Vietnam, dan seterusnya. Nah, tetapi kondisi yang ada sebetulnya secara integrasi. Kalau kita bicara integrasi, pengertian kita dari hulu sampai ke hilir, itu tidak banyak, teman-teman. Yang memiliki kondisi itu, sebetulnya sampai hari ini itu hanya sedikit sekali. Dan boleh dikatakan kalau kita rangkumkan, itu hanya ada tiga. India, Indonesia, dan terakhir China. Kalau kita bicara, misalnya kita menonggok negara tetangga kita yang ada di sebelah kita, Vietnam, yang baru saja masuk menjadi negara penghasil tekstil dengan devisa yang dua kali, devisa ekspor, dua kali lipat dari devisa kita. Itu luar biasa sekali ya. Itu mereka, Vietnam ini hanya bergerak di hilir. Vietnam tidak memiliki industri tekstil yang terintegrasi. Tidak. Tapi hanya bergerak di hilir. Nah, ini makanya Indonesia ini industri tekstil dan produk tekstil ini sangat-sangat strategis karena selain kondisi yang ada, berangkat dari kondisi yang ada, dari hulu sampai ke hilir itu, itu menyebabkan industri tekstil dan produk tekstil kita ini, atau kita sebut TPT ya, industri TPT kita ini menguasai atau menyerap, menyerap tenaga kerja itu hampir 43 persen dari total tenaga kerja yang tersedia di industri, khususnya di industri. Nah, kalau kemarin dikatakan kalau dari total yang ada di semua tenaga kerja yang terada di Indonesia, kita ini menyerap sekitar 28 persen, angka yang tidak kecil. Dan di dalamnya industri tekstil dan produk tekstil ini juga pada saat yang sama menghasilkan devisa yang mencapai 12,18 miliar USD pada tahun 2019. Itu adalah devisa ekspor terbesar setelah migas. Sebelumnya ada pariwisata, tapi mungkin tahun ini pariwisata juga akan mengalami kontraksi. Dan pada saat ini sebetulnya industri tekstil boleh dibilang kondisinya tidak mengalami terlalu besar kontraksinya, karena memang, tapi kita belum tahu apakah kondisinya akan bisa berjalan seberapa jauh, tapi pada saat ini sebetulnya kondisi yang ada setelah beberapa negara mulai melakukan new normal, permintaan ini mulai bergulir secara cepat. Nah, teman-teman bayangkan dengan jumlah serapan SDM sebesar itu, maka industri tekstil ini pada saat yang sama menjadi jejaring pengaman sosial, atau kita bisa katakan social security net untuk negara kita. Karena menyediakan begitu besar lapangan pekerjaan untuk seluruh sumber daya manusia atau tenaga kerja produktif yang tersedia. Nah, kita masuk untuk, kita lihat masuk ke slide yang berikutnya. Nah, ini sempat dikatakan oleh waktu itu adalah menristek dikti kita mengatakan bahwa Indonesia ini hanya memiliki 16 persen industri yang berpendidikan berbasis vokasi. Nah, ini saya akan mengangkat topik ini, karena kenapa? Karena dari cerita SDM tadi yang kita ceritakan, ini saya akan mulai masuk, kenapa saya membawa judul Kofadis Tekstil Indonesia, kebutuhan daripada SDM terdidik dan terampil untuk industri tekstil ini sangat sulit didapatkan. Sehingga, mau tidak mau, industri ini harus menyediakan in-house training yang menyebabkan peningkatan biaya yang cukup besar. Dan rentang waktu yang cukup lama untuk meng-create sumber daya manusia yang terdidik, terampil, dan terjangkau. Saya tidak pernah mau mengatakan bahwa SDM kita di Indonesia itu murah, karena saya tidak ingin kita dianggap murahan. Tapi kita ini terjangkau, kalau saya selalu mengutarakan lebih ke arah ke situ. Jadi, kita lihat bahwa industri tekstil kita ini memang sangat membutuhkan, contoh yang membutuhkan SDM di posisi yang sangat terdidik, terampil, dan terjangkau itu, khususnya di posisi ahli media, atau level-level supervisor. Setiap tahunnya itu dibutuhkan, angka yang kami terima di asosiasi, kita membutuhkan setidaknya itu 5.000 permintaan SDM. 5.000 orang. 5.000 sumber daya manusia. Tetapi, yang bisa di-create, itu hanya angkanya baru mencapai sekitar 416 orang. Angka rata-ratanya sekitar itu. Dan 240-nya itu di-create di sebuah akademi yang kemarin berdiri tahun 2015 atas inisiasi dari Pusdiklat Kementerian Perindustrian bersama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan serta khususnya pemerintah kota Surakarta juga, kita bersama-sama mendorong terciptanya sebuah akademi komunitas tekstil dan produk tekstil. Yang dimana ini pendidikan ini bersifat aplikatif, vokasi selama 2 tahun, dan full beasiswa ikatan dinas. Jadi, semuanya ditutup biaya pendidikannya oleh pemerintah, tetapi ada ikatan dinasnya N plus 1. Berarti kalau N-nya 2, ini berarti 2 plus 1. Jadi, 3 tahun. Selama 3 tahun kita harus melakukan satu kerjasama atau bekerja di industri yang sudah kita sepakati sejak awal. Jadi, pola penyerapan tenaga kerjanya juga luar biasa karena sejak awal, siswa atau calon mahasiswi, mahasiswa yang lolos dari tes potensi akademik sudah langsung ditempatkan. Jadi, sudah dicari. Oh, sesuai dengan prodi yang ada, kita ada 3 prodi. Tadi kalau di video awal, di bumper video, tadi sempat teman-teman lihat, ada prodi pembuatan benang, ada prodi pembuatan kain, dan prodi pembuatan garmen. Nah, dari situ kita langsung menempatkan. Misalnya, Lilik ikut ujian tes potensi akademik, dan ternyata, oh, secara minat dan bakatnya ingin masuk ke bidang pembuatan benang. Nah, maka akan dicarikan. Apakah ada perusahaan benang yang menjadi mitra dari akademi komunitas ini yang bersedia menerima si Lilik ini setelah selesai masa pendidikannya selama 2 tahun? Dan, begitu sudah ada, langsung terjadi tanda tangan, tripartit antara akademi komunitas, perusahaan atau industri yang akan menerima Lilik ini, dan mahasiswanya si Lilik ini. Dalam tanda tangannya itu juga pun akan sudah dipastikan bahwa dalam pendidikan yang diterapkan di akademi komunitas ini, karena menerapkan sistem blok modul pendidikannya, 30 persen berupa teori, dan 70 persen langsung magang atau praktek di tempat yang bersangkutan, di perusahaan yang bersangkutan. Maka hal ini membuat si siswa ini atau si Lilik ini sudah sangat terbiasa, dengan iklim atau atmosfer pekerjaan yang nantinya akan digeluti setelah Lilik ini lulus pada akhir dari masa pendidikannya nanti. Nah, pendidikan vokasi ini memang tidak bisa tidak akan menjadi sebuah tuntutan apabila Indonesia ingin maju dengan mengusung Making Indonesia 4.0. Karena Making Indonesia 4.0 itu adalah berbasiskan industri. Dan memang sudah tepat sekali menempatkan industri tekstil dengan produk tekstil ini bersama-sama dengan empat industri yang lain. Ada industri makanan minuman, ada industri elektronik, ada industri kimia, dan juga ada industri otomotif. Nah, bersama keempat industri yang lain tadi, industri tekstil dan produk tekstil ini ditempatkan sebagai lokomotif dari Making Indonesia 4.0 untuk menjadi menarik gerbong dari semua industri yang lain yang ada di Indonesia. Nah, pendidikan vokasi adalah kata kunci yang harus menjadi dasar dari kesuksesan sebuah negara yang berbasiskan industri. Kita lanjut ke slide berikut. Nah, kita lihat ini adalah kondisi tekstil, produk tekstil di Jawa Tengah. Kalau kita lihat memang tidak bisa tidak kondisi tekstil dan produk tekstil di Jawa Tengah ini makin lama akan makin meningkat. Peningkatannya lebih karena apa? Karena memang terjadi sebuah pergeseran. Pergeseran industri yang dimana industri-industri yang ada di tempat-tempat yang lebih padat penduduknya lebih padat penduduknya dalam arti maksudnya di tempat kota-kota besar. Sebenarnya permasalahan ini selalu ditanyakan kepada saya apakah memang ada polisi yang semacam itu untuk menggeser industri ini semua masuk ke Jawa Tengah. Ya, bisa dikatakan memang demikian. Karena kenapa? Karena suka tidak suka itu yang terjadi di seluruh belahan dunia. Dimana negara-negara maju di semua belahan dunia itu ingin supaya kota-kota besar yang menjadi pinnacle, pinnacle cities mereka ini, itu lepas dari hal-hal yang berbau polutan. Karena kita tahu ya, industri tidak bisa menjauhkan yang namanya industri pasti akan menimbulkan polusi, apapun itu. Polusinya pasti ada. Bahkan industri yang paling aman pun minimal akan menimbulkan polusi misalnya pada saat bubar jam kerja akan terjadi bottleneck atau kemacetan di beberapa sektor hulu jalan karena terjadi arus keluar masuk yang tidak over, yang tidak pada kapasitas yang normal. Jadi maka dari itu sangat wajar kalau dari misalnya dari pemerintah kita juga berusaha dengan polusi-polusi yang dibuat itu berusaha menggeser industri ini supaya lebih ke arah istilah saya lebih senang mengatakan bukan ke arah yang tempat yang memiliki UMP lebih rendah, bukan. Tapi memang digeser ke tempat yang memang akan menjadi sentra industri yang merupakan halaman belakang istilahnya gitu. Halaman depannya harus tampil cantik. Itu adalah polusi hampir di setiap negara maju di seluruh dunia sama. Kita masuk ke slide berikut. I didn't understand that. Nah, kalau kita bicara mengenai supply chain ya. Supply chain management adalah serangkaian perusahaan yang terintegrasi harus berbagi informasi, koordinasi pelaksaan, fiksi, fisik untuk memastikan kelancaran, arus terpadu, barang jasa, informasi, dan uang tunai seiring proses berlangsung. Kenapa saya mengatakan supply chain? Supply chain kita di dalam industri tekstil ini adalah sesuatu yang memang menarik untuk kita bicarakan. Supply chain kita di dalam industri tekstil ini tidak terangkai dengan baik. Ini sesuatu yang ironis. Pada saat yang sama, industri TPT kita adalah penghasil devisa terbesar di luar sektor non-migas atau di luar sektor non-migas ya. Jadi, kondisi kita ini pada saat yang sama, kita ini tidak memiliki industri bahan baku atau bahan dasar. Jadi, memang semuanya kalau kita mata rantainya kita coba bedah atau kita coba buka, itu akan mengarah kepada ketergantungan terhadap impor yang sangat besar. Nah, ini saya kemarin sempat berbicara dengan beberapa teman yang menjabri saya untuk ayo ikut diskusi pagi hari ini, ayo kita bahas, karena ada sesuatu yang tidak, sebetulnya tidak cantik ya, dalam kondisi ini. Dalam kondisi di mana kita ini sangat-sangat bergantung kepada industri TPT sebagai penghasil devisa yang terbesar. Jadi, kadang-kadang dulu saya pribadi sering mengalami mispersepsi. Jadi, dalam making Indonesia 4.0, kalau teman-teman perhatikan tadi, ada beberapa industri ya, ada industri makanan minuman, ada industri otomotif, elektronik, kimia, dan ada industri tekstil dan produk tekstil atau TPT. Saya selalu berpikir begini, kenapa ya industri kita yang justru TPT ini kalau boleh dibilang hasilnya kan secara finish good nilainya mungkin kecil dibanding dengan industri otomotif. Karena kalau kita lihat otomotif, motor aja satu berapa ya, motor mungkin belasan juta sekarang ya. Nah, bayangkan dengan kain yang cuma berapa ribu, semeter gitu ya. Nah, tapi ternyata yang kita, yang persepsi yang saya pikirkan itu salah teman-teman. Karena yang kita pikirkan di sini adalah bagaimana seberapa besar finish good itu dihasilkan, dan bagaimana finish good ini dikonsumsi. Jadi, ternyata itu yang menjadikan salah satu parameter sebagai penghasil devisa. Nah, ternyata produk TPT kita ini memang sangat-sangat diminati di luar, di luar negeri khususnya ya. Jadi, kalau kita bicara misalnya contoh yang paling gampang, kemarin saya terlibat, tadi diutarakan Kak Vivi, saya terlibat di Trade and Private Sector Assistance selama lima tahun untuk bantuan dari pemerintah Kanada yang sifatnya grand, diberikan ke pemerintah kita, dan pada waktu itu diseleksi tiga industri atau tiga komoditi yang memang sangat-sangat memerahinkan peranan penting untuk Kanada. Dan terpilih dari 42 sektor yang diajukan oleh pemerintah kita, terpilih tiga sektor, yaitu pertama yang terpilih adalah industri apparel. Apparel ini adalah di dalam apparel ini busana jadi, biasanya pengertiannya apparel ini pakaian jadi, jadi masuk ke dalam TPT, tekstil dan produk tekstil, produk tekstilnya. Kemudian, coffee, karena kita tahu bahwa Kanada dengan penduduk yang hanya 35 juta, ternyata adalah peminum kopi terbesar di dunia, teman-teman. Jadi konsumsi kopi mereka itu per kapita itu sekitar 6,1 kilogram. Jadi itu kalau ingin membandingkan dengan berapa konsumsi kopi Indonesia yang penduduknya 270 juta, kita ini ternyata hanya di data itu hanya 1,8 kilo per kapita. Nah, perbandingannya sangat jauh. Kemudian, yang industri ketiga yang masuk itu adalah industri foodware, alas kaki. Nah, kelihatan sekali pada waktu kita terlibat dalam program ini, memang sangat tidak bisa dipungkiri bahwa peranan daripada bahan baku, khususnya bahan baku, itu sangat memegang peranan. sangat memegang peranan. Dan, pada waktu saya terlibat dalam program itu, saya melihat dengan menyaksikan sendiri bahwa ternyata produk-produk TPT, tekstil dan produk tekstil Indonesia, itu sangat diminati di luar negeri dan menduduki porsi yang kualitas yang berbeda. Contoh, misal, kalau kita sama-sama terpaksa, saya izin Kak Vivi, Kak Ellen terijin sebut brand ya, misalnya kita cari sepatu ya, atau sebelum sepatu ke aparel dulu ya, aparel. Aparelnya misalnya kita cari, kita sama-sama tahu bahwa ada outlet Uniqlo yang di sini, ada outlet Uniqlo yang di luar negeri juga. Nah, ternyata meet in Indonesia, Uniqlo itu sebagai informasi teman-teman, Uniqlo itu banyak sekali diproduksi di Jawa Tengah ya, khususnya di daerah sekitar Boyolali, jadi itu bukan buatan yang kita pakai ini justru yang bukan buatan Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena ternyata apa yang dibuat oleh kita itu menduduki level QC, quality control yang lebih tinggi. Jadi, quality controlnya itu kita ini passing grid-nya itu sampai 14 poin. Jadi, ada kerapiannya itu kan semua ada 1 poin, 2 poin itu ya. Semua diteliti sampai 14 poin. Nah, kita ini full bisa 14 poin sehingga produk yang sama, jenis yang sama, desain yang sama dari sebuah brand katakanlah Uniqlo yang kita temuin di sini dengan yang yang kita temuin di outlet Uniqlo di sini itu adalah meet-in dari negara-negara yang levelnya di bawah kita. Misalnya dari Vietnam, misalnya dari Kambodia, begitu. Nah, produk kita di mana yang produk Indonesia? Produk Indonesia adanya di luar negeri. Jadi, kalau kita mau nyari meet-in Indonesia untuk Uniqlo minimal kita harus ke Singapur, ke Korea, ke Jepang. Demikian pula sepatu. Sama. Foodwear, Adidas, you name it lah. Semua brand yang besar. Nike ya. Itu semuanya produk yang dibuat di Indonesia, dipasarkannya adalah di negara-negara yang lebih memiliki kemampuan untuk membayar lebih tinggi. Karena kualitas kita memang setelah melalui QC itu lebih tinggi. Nah, maka dari itu sebetulnya adalah sangat menarik sekali kalau pada posisi sebagai penghasil devisa terbesar, kita juga memiliki ketergantungan impor itu yang luar biasa besar. Kalau tidak boleh dibilang sangat besar ya. Karena hampir semuanya kita itu impor. Coba kita lihat satu persatu. Pertama, dari bahan dasar, serat pakaian itu hanya dua teman-teman. Hanya serat alam dan serat buatan. Dari serat alam kita tidak menghasilkan apa-apa. Dalam skala industri, saya mohon izin mengatakan begini karena saya tahu ada beberapa teman-teman di sini yang hadir pada pagi hari ini merupakan penggiat kapas atau penggiat tanaman serat yang lain. Tetapi yang saya maksud adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman itu levelnya baru sangat-sangat kecil. Kalau tidak boleh dikatakan itu levelnya baru untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Jadi kalau kita bicara di level industri, hampir boleh dibilang kita semua ini disupply oleh impor. Serat alam itu kita impor semuanya. Mulai dari yang serat paling bagus dari Amerika, Australia, sampai kemudian ke Cina, India, Pakistan, Bangladesh, you name it. Semuanya ada. Mulai dari grid A sampai grid F, itu ada semua. kita bersama-sama tadi dengan kalau kita ingat di awal tadi kita bicara mengenai negara yang terintegrasi itu hanya India, Indonesia, dan Cina. Bersama dengan mereka berdua, bertiga dengan kita ini, hanya kitalah Indonesia saja yang tidak memiliki industri bahan baku dasar. ini yang sangat-sangat menggelitik perasaan saya sehingga memunculkan istilah tadi kuofadis tekstil Indonesia. Karena bayangkan teman-teman industri tekstil kita ini sebagai penyumbang devisa terbesar tidak punya industri dasar. Membuat kita berpikir bukan? Kenapa bisa begitu ya? Nah, itu. Pertanyaan yang kedua, kita tidak punya industri bahan penunjang. Dalam hal ini apa? Kemikel. Kita tidak buat. Teman-teman jangan terkecoh kalau ada yang mengatakan, ah itu kita kan ada meet-in apa, meet-in apa yang dibuat di Indonesia. Coba teman-teman perhatikan lagi. Apakah betul itu buatan Indonesia? Karena sebagian besar yang kita temui itu adalah sebetulnya buatan luar negeri yang mungkin datang dalam bentuk powder. Kemudian di sini kita tambahin air. kita mix lagi, kemudian kita repackaging, kemudian kita jual sebagai produk dalam negeri. Menarik juga ya, ini apakah meet-in Indonesia atau enggak ya. Nah, kembali lagi juga kepada sekarang bahan penunjang, permesinan, teknologi permesinan. Kita sama sekali tidak punya. Semua mesin-mesin kita hampir boleh dibilang semuanya itu buatan dari luar negeri. Tidak ada mesin yang kita lakukan, kita yang istilahnya kita tidak punya. Mesin yang kita buat di sini atau kita produksi lokal. Tidak ada. Mungkin teman-teman sempat tergelitik juga. Apa sulit itu membuat mesin? Nah, itu juga saya yang selalu mempertanyakan. Kenapa ya tidak ada yang membuat mesin? Padahal mesin tekstil itu boleh dibilang tingkat kesulitannya sama seperti tadi kita bicara kapas. Ada tingkat, ada skala dari kualitas A sampai F, GH, sampai mungkin Z. Sama, kita juga di mesin tekstil juga tidak semuanya sulit. Ada beberapa mesin tekstil itu yang teknologinya juga sangat sederhana. Kenapa kita tidak bisa buat? Nah, itu yang menjadi kegalauan saya sehingga saya memunculkan topik pada pagi hari ini. Kofadis tekstil Indonesia. saya terima kasih sekali ini Smesko mau memfasilitasi kita untuk bincang-bincang di sini, untuk kita bicara. Sebetulnya posisi kita ini bagaimana? Sebagai sebuah industri yang sangat-sangat strategis dan memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan, apakah tidak ada upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan sebagai anak bangsa untuk membuat sebuah perubahan pada saat ini? Saya tergelitik sekali untuk mengajukan sebuah data ini teman-teman. Kita sebagai Indonesia, sebagai kesatuan, industri TPT kita itu menyumbangkan sekitar 12,18 atau 19 miliar USD tahun 2019 kemarin. Tetapi pada kondisi yang sama, Vietnam yang industri tekstilnya baru kemarin sore, itu sudah mencapai angka 24 miliar USD. Teman, bayangin, itu angkanya dua kali lipat kita deh. Padahal buruhnya Vietnam itu padahal jumlah SDM di Vietnam itu bahkan seluruh di level atau menjadikan semuanya SDM dicurahkan masuk menjadi pekerja di industri tekstil, itu semuanya juga tidak sebanding dengan industri yang kita miliki. Jadi itu menarik sekali angka itu. Dan Vietnam pada saat yang sama itu meng-cover 6 persen kebutuhan dunia. sementara kita baru sekitar 1,6 atau 1,7 persen dari kebutuhan tekstil dunia. Angkanya jauh sekali. Lanjut kita masuk ke slide berikut. Mungkin masuk lagi. Kita tadi sudah masuk ke sini, kita sudah bahas. Lanjut lagi ke slide berikutnya saja. Nah, tadi kita juga sudah bicara ya. Tadi saya sudah diingatkan mengenai waktunya, jadi ini nanti kita akan diskusikan lagi saja materinya, nanti kita bisa share saja. Ini adalah mengenai UKM, pelaku UKM ya. Kenapa saya tertarik mengangkat ini juga? Karena teman-teman juga harus ingat bahwa dari 66 juta pelaku UMKM yang terdaftar, 66 juta pelaku saya yang terdaftar, 95 persen UMKM teman-teman. Jadi UMKM ini kalau bersatu tidak bisa dikalahkan ini. Menurut saya tagline-nya begitu ya. Luar biasa besar. Baik, jadi selama ini mungkin yang kita harus pikirkan bagaimana supaya UMKM ini harus bergerak. Saya mengusulkan, karena ini kita bicara di forum Kemenkop UMKM, saya mengusulkan supaya teman-teman di level UMKM ini bersatu dan mulai menggagas sesuatu yang berbeda. Bukan hanya bicara mengenai branding, bukan hanya bicara mengenai soal quality lagi atau apa. Karena saya rasa fase-fase itu sudah dilewatin semua. Teman-teman sudah melakukan itu. Banyak sekali brand-brand artisan, produk-produk lokal yang memiliki level yang sudah sangat tinggi, bahkan mungkin sejajar dengan brand internasional. Tetapi yang perlu dibicarakan di ruang lingkup keluarga UMKM dan juga dengan Kemenkop UMKM ini dengan government sebagai regulator adalah bagaimana supaya UMKM kita ini mendapat perlindungan. Dan ini wajar-wajar saja, ini sah-sah saja. Tidak ada kaitannya dengan perdagangan global atau apa, tidak. Tapi perlindungan ini kita berikan di dalam negeri. Karena saya tergelitik sekali, sekali lagi saya berpikir bagaimana ya teman-teman saya yang di level UMKM, saya kemarin sempat melihat teman-teman yang ada di level food and beverage, makanan dan minuman, yang dimana mereka di level UMKM kurang lebih selalu mengusung jargonnya rasa bintang 5, harga kaki 5. Itu kita akrab sekali ya, kata-kata itu akrab sekali di telinga kita, yang selalu dibawa atau diusung teman-teman UMKM. Tapi bagaimana kita bisa bersaing kalau yang di bintang 5 itu juga harganya kaki 5. bukan sekedar rasa bintang 5 harga kaki 5, tapi mereka yang memang berposisi di tempat-tempat yang berbintang 5 itu sekarang mengusung harga kaki 5. Ini menarik, menarik sekali untuk dibicarakan. Bagaimana bisa bersaing dengan mereka? Nanti kita akan bahas dalam diskusi selanjutnya. Oke, kita lanjut berikutnya karena waktunya juga sudah mepet ini saya tinggal punya 9 menit diberitahu panitia ini. Nah, ini adalah ini hanya semacam apa yang kita bisa lakukan untuk pengembangan UMKM menurut saya adalah realistik partnership knowing initial capital maintaining quality dan using information technology. Itu adalah hal-hal yang kita sudah dengar dari nanti kita bisa bahas kalau kita mau bahas satu persatu tapi yang jelas saya hanya menunjuk pada dua hal di bawah maintaining quality maintaining quality jadi kalau kita bicara Indonesia pada posisi produk kita itu sebetulnya tekstil dan produk tekstil kita ini quality-nya sudah above average karena produk kita ini malah justru hanya bisa kita temui di pasar-pasar yang memiliki kemampuan beli lebih tinggi daripada pasar kita. Nah, itu berarti sudah on the right track. Kemudian kalau kita cara using information technology itu adalah mutlak teman-teman yang sekarang kita bicara apapun usaha kita tidak peduli tidak hanya TPT apapun usaha kita dan di level manapun kita berada di UMKM itu apakah kita ini gurem apakah kita mikro atau kecil atau sedang teman-teman kita ini harus pada posisi yang sudah menerapkan IT paling basic ada kita itu harus punya akses kepada pasar secara global ini melalui IT kita. Ini adalah salah satu hal yang kemarin juga saya temui pada waktu terlibat dalam program Trade and Private Sector Assistance dari Kanada itu ternyata banyak sekali produk-produk kita misalnya saya sempat ke Takenon dalam sebuah pola sebuah pemetaan untuk pelaku-pelaku pertani-pertani kopi di sana ternyata walaupun produk dari kopi dari Takenon itu luar biasa tetapi bahkan pelakunya itu tidak punya email jadi email saja tidak punya bagaimana kita bisa berkembang kita tidak bicara website email saja tidak ada ini yang mungkin perlu kita ke depan makanya kita harus mengangkat information technology ini paling basic kita harus punya lanjut ke berikutnya kita masuk ke slide berikutnya ini adalah sedikit saya mau menyinggung program pemulihan ekonomi nasional program pemulihan ekonomi nasional yang kita mau bicarakan di sini adalah lebih kepada tiga poin yang memang didorong oleh pemerintah itu adalah menjaga konsumsi kenapa tadi saya utarakan menjaga konsumsi ini penting seperti tadi yang kita sama-sama tahu bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia ini bukan dari foreign direct investment bukan dari ekspor tapi dari konsumsi dalam negeri jadi saya selalu mengatakan di dalam berbagai kesempatan pemerintah sudah menurunkan bantuan-bantuan langsung tunai saya selalu menurunkan teman-teman kalau memang teman-teman ini menerima bantuan langsung tunai dan memang pada kondisi yang sangat membutuhkan maka belanjakanlah sembako belanjakanlah untuk kebutuhan pokok yang dimana kebutuhan pokok ini kita belanjakan secara bijaksana misalnya kita lihat contoh paling gampang adalah misalnya kita beli produk belilah produk Indonesia jadi tidak hanya sekedar mencintai atau bangga dengan produk Indonesia tapi kita beli kita beli produk Indonesia soal kita mau pakai atau misalnya kita tidak mau pakai pun ya kasihkan pada orang lain saya kalau bercanda begitu jadi tetap harus dibeli produk Indonesia itu karena itu yang menjaga pertumbuhan perekonomian kita jadi pola konsumsinya dilihat misalnya selama ini kita kalau beli kita misalnya beli susu susu ada ya susu banyak sekali susu itu kan susu yang sudah dalam kardus yang sudah disiapin cari yang produk Indonesia karena banyak juga yang produk-produk asing banyak yang itu hanya diimpor atau di packaging disini nah cari yang benar-benar produk Indonesia nah itu kemudian di level yang teman-teman tidak membutuhkan misalnya teman-teman tidak membutuhkan tidak terlalu terefek tapi karena teman-teman punya BPJS langsung tunai itu bagaimana tetap sependengkan jangan di-saving kalaupun ada momen saving anda malah melakukan saving saya selalu mengimbau teman-teman jangan di-saving secara konvensional kalau di-saving secara konvensional teman-teman hanya memperkuat modal perbankan perbankan nasional kita walaupun itu tidak jelek saya tidak bukan saya tidak setuju tetapi ada pola yang lebih bagus bagaimana yaitu teman-teman menginvestasikan di saham memperkuat pasar saham kita saya selalu mengutarakan begitu karena kenapa? karena pasar saham kita ini juga sangat rentan terhadap investor asing hot money ini kalau investor asing ini kalau sudah terjadi pandemi global covid ini ya pasti mereka banyak yang menarik dananya juga nah sementara teman-teman bisa menjadi pelaku yang mengamankan menjaga toh ini juga bantuan langsung tunai jadi jangan disimpan kemana-mana belikan saham-saham yang blue chip banyak saham blue chip bisa dilihat dimanapun ada LQ45 nah itu yang teman-teman harus saving itu untuk menjaga konsumsi nah kemudian mendorong investasi oh ya tadi sudah kita utarakan juga ya ada insentif pajak pabean melonggarkan syarat kredit ini yang dilakukan pemerintah dan kita bisa melakukan dengan cara itu mendorong investasinya dengan cara kita menginvestasikan apa yang kita miliki sebagai kelebihan atau ekses itu dalam pasar saham misalnya begitu kemudian yang ini yang terakhir ini adalah mendukung ekspor-impor kenapa ekspor-impor itu perlu karena begini tidak semuanya impor itu jelek teman-teman seperti tadi kita utarakan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan produktivitas manufaktur di industri tekstil dan produk tekstil kalau kita tidak mengimpor karena kita tidak punya semua bahan baku dasar bahan baku penunjang kita tidak ada permesinan dan semuanya itu hanya bisa berjalan dengan impor itu yang sangat menggelitik kita untuk kita diskusikan sebetulnya kita lanjut ke slide berikut nah ini adalah dukungan kepada dunia usaha tadi seperti yang saya utarakan UMKM itu ternyata ada 60,66 juta teman-teman ya jadi kemudian dananya ada 28,06 triliun ya itu berupa insentif pajak kemudian 6 triliun untuk penjaminan ya kemudian dari BUMN juga ada penyertaan modal dari penanaman modal madani ya PMN kemudian pembayaran kompensasi talangan ya kemudian dari sisi korporasi sudah ada 34,95 triliun intensif pajak ya kemudian ada juga 30 triliun penempatan dana pemerintah di perbankan Himbara ini semuanya dilakukan pemerintah untuk mendukung dunia usaha nah teman-teman seringkali yang menjadi satu barrier atau penghalang ya kalau kemarin beberapa kali digulirkan skema bantuan pemerintah ya itu adalah ternyata data yang ada untuk siapa yang perlu dunia usaha yang mana pelaku dunia pelaku usaha di dunia usaha yang mana yang harus dibantu ternyata datanya tidak komprehensif nah maka dari itu teman-teman saya mengimbau supaya teman-teman bisa lebih proaktif jikalau memang teman-teman ini membutuhkan bantuan atau membutuhkan dukungan apapun karena memang sebetulnya pemerintah sendiri juga memiliki satu kesulitan untuk menjangkau siapa sebetulnya yang perlu dibantu karena pendataan kita memang selama ini selalu menjadi isu tersendiri memang kita ini belum bisa belum berhasil belum berhasil memiliki sebuah big data sehingga bisa kita gunakan pada saat-saat yang krusial semacam ini oke kita masuk ke slide berikutnya nah teman-teman ini adalah industri 4.0 yang kita singgung tadi di depan yang kita bahas di depan 5 sektor industri prioritas itu apa tadi ya sudah kita singgung ini adalah making Indonesia 4.0 yang kemarin didukung didorong pemerintah sejak tahun 2017 dan ini memang harus tidak mau mau tidak mau harus menjadi skala prioritas kita supaya kita ini bisa menjadi negara yang naik kelas dalam arti naik kelas itu menjadi sebuah negara yang berbasis industri untuk mengamankan pertumbuhan perekonomian dan juga penyerapan tenaga kerja yang timbul setiap tahun di negara kita baik saya rasa mungkin ini slide terakhir ya apakah masih ada slide lagi ini Kak Bunga tolong mungkin next berikutnya ah ya saya mengkutip ini ada satu quote yang sangat bagus sekali dari Bapak Presiden kita Bapak Presiden Joko Widodo Bapak Presiden Jokowi nickname-nya begitu tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat dieksekusi dengan cepat dengan kecepatan agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi ya tadi kita tahu teman-teman jawabannya itu adalah lebih dalam untuk mendorong supaya sektor konsumsi kita ini bisa segera terpenuhi secepatnya kita masih punya waktu satu bulan ke depan moga-moga satu bulan ke depan ini bisa menyelesaikan semua permasalahan oh tidak ada satu bulan ya mungkin 27 hari ya moga-moga dalam 27 hari ini semuanya bisa kita eksekusi secara lebih cepat lagi baik terima kasih Kak Vivi waktunya saya rasa sudah lewat satu menit saya kembalikan Kak Vivi lagi nanti kita akan sambung dalam diskusi yang lebih intens ya terima kasih Pak Lili ini memang tugas yang sangat berat ya Pak membicarakan tekstil Indonesia dalam waktu 50 menit dan sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Pak Lili terima kasih saya sampai bingung mau mulai dari mana karena banyak sekali sudut-sudut yang atau topik-topik dalam tekstil yang pasti gak mungkin bisa kita bahas dengan tuntas hanya dalam pertemuan 2 jam ini tapi mungkin satu hal Pak tadi kalau kembali Pak Lili bilang Vietnam itu menguasai 6% pasar dunia dengan 24 miliar dan kita sekitar 1,3% ya 1,7% sampai 8 1,7% dari pasar dunia dan itu pun sudah menjadi industri terbesar setelah migas ya Pak di Indonesia jadi sebenarnya terbayang kalau lagi-lagi kita kan selalu bicara potensi potensi Indonesia ini harus sudah bisa kaya banget kalau kita bicara potensi dan semuanya dimanfaatkan tapi di sisi lain Pak ini kan industri tekstil ini juga salah satu industri yang lumayan banyak persoalan ya Pak kayak misalnya tadi Pak Lili bilang bahwa kita punya kualiti kontrol yang paling baik jadi hasil-hasil dari tenaga kerja kita itu malah dijual di negara lain karena bisa dijual dengan harga lebih mahal tapi di saat yang bersamaan selalu ketika ada misalnya demo buru dan lain-lain itu Pak ya pasti yang paling banyak terdampak itu industri buru-buru industri tekstil gitu bukankah ini jadi kayak terbalik gitu Pak ya harusnya kalau kita bisa sedemikian punya potensi mestinya teman-teman pekerja industri tekstil bisa lebih sejahtera nah itu mungkin Pak Lili bisa bahas yang kedua juga kalau misalnya kita bicara soal polusi gitu Pak ya kan industri tekstil ini terbesar tapi juga salah satu polutan terbesar ya Pak ya di Indonesia nah dalam rangka kita bicara soal Kofadis ini apa yang sudah dilakukan langkah-langkah dari teman-teman pengusaha tekstil ini untuk kemudian pelan-pelan mereduksi itu Pak karena kan semakin ke depan ketika kita bicara 4.0 kita juga bicara soal sustainable development gitu semua industri sekarang diminta untuk disesuaikan dengan SDGs dan Pak Lili salah satu sebenarnya yang cukup konsisten untuk bicara soal SDGs gitu ya nah gimana nih Pak dari industri yang sangat kompleks ini yang dikenal sebagai salah satu apa ya salah satu industri yang menurut saya sering muncul lah di media gitu ya banyak persoalan baik dari apa persoalan tenaga kerja kemanusiaan maupun lingkungan itu langkah-langkah apa yang sulit dilakukan Pak dari teman-teman industri silahkan Pak maaf pertanyaannya berat Pak ya ini pertanyaannya 8 SKS ini ya ya kalau kita bicara mengenai yang pertama dulu kalau tadi kita bicara mengenai betapa rentannya teman-teman di industri tekstil ini khususnya teman-teman yang ada di level pekerja untuk melakukan apa istilahnya di dalam tadi sempat disebutkan misalnya di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebagai unjuk rasa persepsi saya begitu ya betul ya Kak Ellen ya ya Pak itu kan di media kita sering lihat ya Pak ya kembali tadi seperti topiknya terima kasih Kak Ellen terima kasih menanyakan hal ini saya senang sekali karena ini merupakan sesuatu yang harus kita eksplor sebetulnya karena begini bicara secara jujur kalau kita bicara secara jujur ini memang topik ini sensitif tapi karena yang tanya Kak Ellen saya berani karena nanti pasti saya diantar pulang sama Kak Ellen ya ini juga saya berani karena yang ditanya Pak Lili oh gitu ya yaudah deh kalau gitu saya nanti minta diantar pulang sama Kak Vivi aja kita berdua minta diantar pulang Kak Vivi ya oke oke Pak siap ya bagaimana industri sekarang kita bicara kondisi yang ada saat ini industri industri sebagai industri yang menyerap tenaga kerja terbesar ya dari sektor manufaktur kita itu menyerap 43% maka pada saat yang sama industri ini itu memiliki sebuah potensi secara potensi secara mesh masa ini luar biasa pengalaman pribadi yang pernah saya alami ini sekedar sharing pada tahun 2008 perusahaan kami itu pernah digoyang ya hanya oleh salah seorang tokoh pimpinan serikat pekerjanya sendiri bayangkan jadi ada salah seorang tokoh serikat pekerja di perusahaan kami yang pada saat itu terpaksa saya utarakan ini ingin maju dalam ajak lalu apa yang dilakukan di tengah di tengah kondisi kondisi perusahaan yang totally kondusif tidak ada masalah aman nyangan tentram beliau ini melakukan pendekatan ya kalau tidak boleh dibilang penghasutan beliau ini mendekati setiap karyawan setiap pekerja untuk melakukan pemogokan kerja dengan alasan mereka ini ingin supaya bisa mendapatkan salary yang lebih tinggi yang dimana ini aneh sekali jadi ini benar-benar aneh sekali karena kenapa karena insidentil hanya di perusahaan kami padahal perusahaan kami itu bukan bukan di residential area bukan perusahaan kami itu ada di tengah-tengah lingkungan industri jadi kiri, kanan, depan, belakangnya itu semuanya industri dan tidak ada satu pun yang mengalami gejola jadi ini luar biasa hanya tersektor apa hanya terfokus di dalam inset perusahaan sendiri dan perusahaan ini dan memang arahnya aneh sekali arahnya itu minta kenaikan pendapatan tanpa ada isu apapun jadi ini bukan pendapatan pekerja ini di bawah rata-rata bukan semua sudah kita penuhi kita sudah komplain semua tetapi mereka minta ujung-ujungnya sebetulnya adalah yang yang dicari adalah apa yang dicari adalah supaya perusahaan tidak mampu membayar karena ini sifatnya kan sesuatu yang tiba-tiba disodorkan tanpa perencanaan itu buat perusahaan pasti berat karena perusahaan perusahaan pasti sudah memiliki perencanaan yang sudah di-planning minimal setahun ke depan tiba-tiba diajukan begitu pasti akan berat dan ujung-ujungnya sebetulnya yang diminta itu apa ujung-ujungnya diminta itu sebetulnya adalah supaya perusahaan tidak mampu dan perusahaan memberikan pesangon supaya mereka ini bisa mundur dari posisinya mereka semua kenapa begitu kami baru tahu belakangan untuk menyingkat cerita ya ternyata satu oknum ini yang sedang maju pilkada ini butuh dana jadi setiap pekerja yang resign itu diharapkan akan mendapatkan pesangon dan sekian persennya itu masuk ke kantong pribadinya dia untuk dana maju pilkada ini benar-benar aneh bin ajaib saya pengen sekali satu hari bisa menulis ini jadi novel atau jadi roman ini benar-benar aneh sekali kejadiannya dan itu tapi itu menunjukkan pertanyaan Kak Ellen tadi saya jawab adalah tidak bisa tidak kondisi industri TPT dengan pekerja yang sedemikian jumlah pekerja yang sedemikian besar itu pasti akan sangat-sangat menarik untuk dimainkan dalam tanda petik pasti sangat menarik contoh disini ada teman-teman dari Bandung juga oh saya menyalami dulu juga ini ada Pak Ochan nih Pak Ochan nih senior saya dan Pak Ochan nih saya dengar luar biasa sudah bikin aplikasi fashion untuk UMKM Pak Ochan Kurniawan ini luar biasa ini ini teman-teman dari Bandung juga pernah menceritakan hal yang sama bukan dari Bandung ya Jawa Barat ya jadi pada saat terjadi unjuk rasa atau kegiatan-kegiatan pengumpulan massa semacam itu oleh yang diorganisir itu banyak sekali sebetulnya perusahaan-perusahaan itu karyawan dari perusahaan-perusahaan itu atau pekerja itu tidak mau terlibat jadi boleh dibilang 90% tidak mau terlibat tapi Kak Alan tahu gak yang terjadi jadi semua yang 10% ini yang minority yang minoritas ini mendatangi kalau tidak boleh dikatakan men-sweeping perusahaan-perusahaan itu menggedor-gedor pintunya kalau ditutup supaya karyawan itu harus ikut keluar ini yang terjadi di Jawa Barat semacam itu otomatis perusahaan yang takut perusahaan yang tidak mau mengambil risiko ya pasti terpaksa harus yaudah yaudah damai-damai aja kirim 10 orang keluar untuk ikut baris berbaris gak jelas itu yang terjadi dan kalau kita bicara kondisi hari ini Kak Alan perubahan paradigmanya sudah sangat jauh dimana dengan tumbuhnya begitu banyak lapangan pekerjaan di sektor-sektor yang kita gak pernah tahu sebelumnya ya contoh misalnya sektor-sektor yang didorong oleh teman-teman dari startup ya misalnya kita bicara aja misalnya transportasi online ya nah hal semacam ini dan juga begitu maraknya industri-industri yang bergerak di sektor pariwisata ya misalnya restoran ya rumah makan hotel dan sebagainya itu membuat lapangan pekerjaan juga terbuka luas dan otomatis setiap pekerja atau setiap angkatan kerja ini memiliki pilihan yang sangat luas tidak seperti dulu nah kondisi ini menyebabkan pada saat ini kalau Kak Alan Kak Vivi masuk ke daerah-daerah industrial estate itu hampir semua perusahaan itu memasang tulisan di depan di depan di depan perusahaannya itu dibutuhkan pekerja jadi pada saat ini kalau saya boleh singkatkan bergening position dari pekerja itu sudah sangat berbeda berbeda sekali dengan kondisi-kondisi mungkin lima tahun yang lampau dimana bergening positionnya mungkin pemberi kerja lebih tinggi daripada pencari kerja ya nah maka dari itu tadi kita di awal kita tadi melihat bumper video dari Akademi Komunitas Tekstil itu itu juga memperlihatkan sebetulnya itu satu contoh real betapa sulitnya mendapatkan tenaga kerja di sektor TPT pada saat ini nah itu gambaran dari pertanyaannya Kak Alan yang pertama ya kemudian yang kedua nanti boleh kita diskusikan lagi apalagi ini banyak senior-senior di sini nih ada Kak Ocan juga itu ada Hayuning Sumbadra itu wah itu desainer terkenal itu itu juga anak buahnya Kak Alan itu nah dan juga kita lihat kalau di pertanyaan Kak Alan tadi yang mengenai polusi tidak bisa tidak itu sekarang memang menjadi isu yang terpenting saya cerita satu contoh real yang untuk menggambarkan kondisi bagaimana kita harus berubah Kak kemarin kita mendampingi perusahaan yang terpilih oleh salah satu brand internasional kalau boleh saya sebutkan brandnya gak apa-apa ya saya sebut izin ya itu mendapatkan satu kesempatan untuk bekerjasama dengan Disney ya untuk membuat merchandise-nya ini perusahaannya perusahaan Garmen ya kemudian last minute disurvey ya karena saya dimintain tolong oleh dari Kementerian Perdagangan membantu untuk melihat kondisinya bagaimana untuk dalam kapasitas saya untuk membantu mendorong terrealisasinya kerjasama ini nah pada saat disurvey jadi Pak ini perusahaan sudah last ini sudah final final exam semua yang di atas kertas semua yang sudah bisa diselesaikan lewat jarak jauh sudah selesai ini tinggal on-site inspection dan pada saat on-site inspection itu saya sudah datang satu hari sebelumnya karena ini ada di luar perusahaannya ada di luar Jawa Tengah kita lihat wah sudah luar biasa enggak ada masalah betul-betul menurut kita itu sudah perfecto ini aman itu dah saya bahkan mengecek semua tanemannya enggak ada yang mati taneman yang ditanem itu hidup saya belajar dari Kak Ellen waktu itu sama Kak Vivi harus green company saya pikir green company itu harus hijau tanemannya saya pikir ini jangan sampai ada taneman mati ini saya sampai segitil itu tetapi ternyata singkat cerita perusahaan ini ditolak teman-teman kenapa ditolak dan ditolaknya itu itu sangat-sangat apa betul-betul di luar dugaan jadi yang menjadi kegagalannya itu adalah satu tidak tersedia jumlah MCK yang cukup perbandingan toilet atau MCK dengan pekerja kemudian saluran pembuangan air ini padahal saluran pembuangan air ini saya sampai bingung karena ini perusahaan garment apa hubungannya gitu tapi ternyata ini yang dimaksudkan saluran pembuangan air ini karena kapasitas perusahaan sebagai perusahaan tidak banyak menggunakan air tetapi perusahaan ini dianggap sebagai agent of change di dalam ekosistem harus memberikan contoh yang baik ini ini benar-benar luar biasa jadi dua poin itu membuat perusahaan ini tidak lolos nah singkat cerita jadi kenapa saya sampaikan contoh itu kita tidak bisa tidak teman-teman semua disini juga saya yakin mengamini sustainable development goals itu merupakan satu keharusan sudah tidak bisa tidak lagi karena sekarang kita perusahaan kalau kita semakin masuk apalagi kita mau bermain di level global tatanan global itu sudah tidak mungkin kita menggunakan cara-cara yang lama sudah tidak mungkin lagi dan kalaupun sekarang misalnya kondisi-kondisi yang ada sertifikasi yang ada juga kita lihat sudah sangat berbeda sekarang bukan kita bukan ditanya lagi punya ISO berapa saja bukan tetapi yang ditanya selalu how green is your company selalu ditanya how green is your company makanya sampai ada kemarin ada kegiatan RICP ada kegiatan dari SIPO dari Swiss itu semuanya arahnya adalah untuk membantu semua industri kita ini menjadi industri hijau karena tidak bisa tidak tuntutan pembeli sudah ke arah situ nah ini yang kadang-kala memang kadang-kala memang menjadi sebuah kendala tapi saya sih percaya dan saya pribadi mengamini kalau kita semua ini kompak tidak ada pilihan karena seringkali yang membuat kita ini tidak berhasil ada yang tidak kompak jadi ada masih yang mempertahankan cara-cara yang lama sehingga membuat satu perbedaan otomatis kalau tidak melakukan semua yang sudah diterapkan pasti akan ada perbedaan antara perusahaan yang menerapkan dengan yang tidak ini pasti akan terjadi selisih di bidang biayanya cost of goods sold-nya pasti berbeda nah kalau cost of goods sold-nya berbeda nah ini akan sangat berpengaruh terhadap market yang sensitive price nah dengan begitu membuat ada satu produk yang sangat tiba-tiba sangat mendominasi sementara yang lain malah justru yang memenuhi peraturan tidak bisa jualan nah ini memang dalam kondisi ini tidak bisa tidak kita sangat berharap memang government sekali lagi ya dalam hal ini Kemenkopo MKM ini bisa membantu membantu supaya terjadi fair trade fair trade fair play fair game begitu jadi jangan sampai kita-kita yang sudah menjalankan malah tidak bisa bersaing di pasar kita sendiri ini jadi aneh ya itu mungkin jawaban saya gitu Kak Ellen terima kasih Pak Lili sangat menginspirasi karena memang hal-hal yang baik yang harus dilakukan itu bukan merupakan kendala sih Pak udah tinggal menunggu kapan kita harus melakukannya saja gitu dan kalau kita terlambat memang pada akhirnya ya kita tertinggal dari negara-negara lain yang cepat mengadopsi dan beradaptasi terhadap nilai-nilai yang memang harusnya sudah dilakukan dari dulu ya Pak terkait dari penjelasan Pak Lili tadi dari presentasi tadi ada satu hal yang saya ingin minta tolong dijelaskan Pak Lili tadi disebutkan ada bahwa industri tekstil di Indonesia adalah salah satu yang paling terintegrasi tapi kemudian juga Pak Lili menyebutkan bahwa kita tidak memiliki industri dasar yang mendukung industri industri tekstil tersebut nah terintegrasi di sini ini maksudnya apa Pak itu satu dan kemudian masih terkait dengan dengan industri dasar tadi kalau sekarang penanaman kapas sebagai salah satu bagian paling penting di dalam supply chain kalau sekarang penanaman kapas belum ada dalam skala yang industri tapi apabila dilakukan oleh usaha kecil secara masif apakah itu di dalam jangka panjang bisa mengatasi masalah bahan baku dan bagaimana asosiasi tekstil ini memiliki strategi atau roadmap untuk menuju ke kemandirian supply kapas silakan Pak Lili wah terima kasih jadi saya terima kasih sekali untuk pertanyaannya Kak Vivi saya tunggu-tunggu memang pertanyaan yang itu jadi memang kesempatan untuk saya curcol ini ya nah jadi begini teman-teman ini mungkin percakapan berikutnya akan lebih hardcore jadi saya izin kalau teman-teman nanti kalau ada saya lihat izinnya ada Mbak Dini Yusuf dari Toraja Melo ini juga penggiat kekar kapas kapas rakyat dan juga disini ada Mbak Ruti itu tagline-nya Rus Kampung memang dari dulu selalu jadi bunga desa itu Mbak Ruti Mbak Ruti Deswinta itu juga pelaku tenun tenun dari Tomohon Sulawesi jadi nanti tolong bisa ada ini ada Kak Martin wah ini luar biasa ada Kak Martin juga ini visioner pemimpin visioner ini harus nanti juga harus diminta pendapatnya tapi sebelum itu izinkan saya menjawab pertanyaan Kak Vivi jadi kalau kita bicara terintegrasi Kak sebetulnya integrasi itu adalah lebih ke arah dari hulu sampai hilir dimana industri yang paling hulu itu adalah spinning dan kemudian yang paling hilir itu adalah garment diantaranya ada weaving atau pertanunan spinning itu pemintalan berarti dari kapas menjadi benang weaving itu mulai dari benang menjadi fabric bisa melalui dua proses weaving atau knitting tenun atau rajut nah kemudian ada industri penyempurnaan finishing kainnya jadi lebih disempurnakan supaya siap untuk proses selanjutnya kemudian masuk ke industri dyeing dan printing ada dua macam ada yang dicelup ada juga yang hanya dyeing hanya celup printing berarti hanya dicetak bentuknya bisa macam-macam bisa fashion bisa batik bisa apa segala macam seperti background yang saya pakai di belakang saya ini adalah salah satu bentuk printing salah satu bentuk karya yang dilukis itu batik kemudian kita masuk lagi ke industri yang paling akhir setelah itu adalah garment dimana fabric yang sudah bermotif berpola ini dijahit nah ini terintegrasi tidak semua negara memiliki industri dari mulai spinning sampai ke garment tidak contoh paling gampang Vietnam Vietnam yang dengan penguasaan pasar sebesar 6% industri tidak seterintegrasi itu mereka hanya sangat kuat di garment kemudian kalau kita lihat lagi ada negara-negara lain yang misalnya kita bicara mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Austria itu juga penghasil dari benang nah tetapi mereka memang hanya memiliki industri itu di situ di hulu kalau Vietnam di hilir ya ini di hulu nah kemudian kalau kita bicara mengenai terintegrasi sebetulnya yang sangat-sangat terintegrasi itu apabila kita memiliki industri bahan dasar atau bahan bakunya nah kesulitan kita di sini kesulitan kita selalu kesulitan kita di negara Indonesia yang kita cintai ini adalah produk kita ini kenapa kita sangat lemah diekspor karena produk yang kita ekspor itu selalu terbagi dalam dua kelompok besar kelompok yang pertama itu adalah komoditas yang diekspor apa adanya jadi tidak ada nilai tambah sama sekali ya dari tahun 50-an atau bahkan sebelum tahun 50-an sampai sekarang kita hanya mengekspor CPO juga seperti itu tidak ada tidak ada perubahan mengekspor tidak ada perubahan dalam nilai tambahnya mengekspor bahan tambang mengekspor batu bara sama tetap seperti itu ya tapi di sektor yang lain kita mengekspor bahan jadi finish good yang memiliki nilai tambah tetapi nilai tambahnya nilai tambah yang bahan barang tidak memiliki nilai tambah ini ternyata dia memiliki bahan dasar dari kita jadi bahan dasarnya ironisnya justru dari luar negeri bahan dasar bahan penunjang permesinannya semuanya dari luar negeri contoh paling gampang apa industri tekstil ini sendiri makanya tadi saya utarakan wofadis industri tekstil kita mau kemana ya apa mau begini terus jadi mau begini terus kalau bahasa antara antara hardcore ya ini mungkin diskusinya saya mau nicin ke senior-senior yang ada di sini itu karena kita ini seolah-olah dalam pandangan kacamata saya itu industri TPT kita ini dibiarkan hidup karena kita ini sebetulnya menghidupi industri lain yang lebih besar daripada kita bayangkan karena ketergantungan impor kita ini besar sekali ya kita ini menyerap impor dari luar negeri besar sekali sementara added value yang kita kerjakan yang kita hasilkan dari pekerjaan kita ini hanya sedikit karena kita tidak menikmati apa yang dinikmati oleh para pemilik kapas misalnya kita tidak menikmati itu kita tidak menikmati dari hasil yang dimiliki oleh para produsen bahan kimianya misalnya kita tidak memiliki itu kita tidak memiliki added value dari produsen permesinannya misalnya juga nah jadi apa yang kita miliki kita ini hanya di proses dalam tanda petik tukang jahit jadi ini kita ini tukang jahit jadi yang jadi tukang jahit itu bukan cuma teman-teman di garmen ya ini mohon izin Pak Ochan ya bukan cuma Bang Ochan yang jadi tukang jahit kita semua ini jadi tukang jahit karena memang kita tidak punya bahan bakunya ini bahan baku kita beli semua dari luar negeri ya nah ini yang sebetulnya memang selalu saya dengungkan supaya bagaimana apakah kita ini mau begini terus apakah tidak ada semacam pergerakan untuk melakukan perlawanan dalam skala-skala yang mungkin bisa lebih besar dari yang saat ini dan saya yakin saya yakin kalau kita bisa kompak dengan kondisi 66 juta UMKM itu angka yang besar loh itu angka yang luar biasa besar ya 66 juta itu angka yang luar biasa besar saya memimpikan bagaimana setiap orang itu bisa menggunakan produk dari apa yang dihasilkan oleh teman-teman misalnya dari mulai dari apa Mbak Ochan ya mulai dari teman-teman yang ada kayak Mbak Dini ya kayak Mbak Ruti nah produk-produk yang mereka pakai ini bagaimana supaya bisa terserap selalu ada kata-kata yang selalu begini stigma yang dibangun adalah oh yang dikerjakan teman-teman itu kan artisan itu itu craft itu karya seni Pak karya seni Mas Lilik itu mahal pakainya jutaan dan sebagainya dan apa jangan lupa teman-teman pada awalnya semua pakaian yang kita pakai ini semuanya mahal teman-teman jangan lupa ya kalau kita kembali ke 100 tahun yang lalu nenek moyang kita ini kalau kita ini tidak berdarah biru seperti Kak Elan atau Kak Vivi kita ini gak pakai baju teman-teman ya yang pakai baju itu hanya yang berdarah biru ya kita ini telanjang dada semua nah kenapa kok sekarang tiba-tiba pakaian yang kita pakai ini bisa murah karena ini mass product nah jadi saya sekali lagi mohon bantuan kepada Smesko dan Kemenkop UMKM ya bagaimana membuat brand-brand artisan ini menjadi mass product supaya kenapa maksudnya dalam arti mass product gimana peminatnya banyak yang pakai banyak mereka teman-teman ini bisa mengerjakan dalam skala yang besar sehingga unit costnya turun kalau unit costnya turun ini jadi tidak ada satu kenis kaya kenis cayaan lagi yang mengatakan oh itu kan mahal itu itu sarungnya apa yang dibuat Kak Ruti atau Mbak Dini itu kita gak kebeli ya iyalah karena memang lu gak beli gimana kan gitu ya coba kalau kita semua beli kan juga pasti barangnya jadi lama-lama pasti turun gak bisa gak itu kan hukum ekonomi katanya Kak Ellen kan gitu ya Kak Ellen ya saya kembalikan ke Kak Ellen aja Kak Vivi gitu ya oke makasih Kak Vivi ya terima kasih Pak ini selalu semangat Pak Lili kalau menjawab pertanyaan demikian juga teman-teman kita Pak ini udah pada semangat banget bertanya yang pertanyaan paling banyak ditanyakan tentunya ini kekhawatiran mengenai lagi-lagi soal import gitu ya dari Mas Danu misalnya dia bilang kalau kita import kain grey dari Cina maka kita kalah bersaing harga dan kualitas nah gimana kiat-kiat untuk mengatasi itu di beberapa teman yang lain juga semua sebenarnya masih ada yang seputar pertanyaan mengenai import ini selalu menjadi momok ya Pak ya tidak hanya di kreksil tapi juga di tempat lain gitu ya di sektor lain silahkan dijawab nih Pak Lili pasti udah semangat banget mau jawab yang ini ya terima kasih Kak Ellen terima kasih juga ini Pak Danu pertanyaannya bagus sekali ini Pak Danu tentunya pertanyaan retoris ini Pak Danu ya mungkin Pak Danu masih pengen ngecek aja apakah saya masih ada di garis perjuangan yang sama dengan beliau atau tidak ini ya nah kalau kita bicara mengenai import seperti tadi yang saya utarakan kita suka tidak suka kita ini harus import bahkan Cina pun Cina yang hari ini menjadi negara pengekspor terbesar di dunia pada saat yang sama dia juga negara pengimpor terbesar di dunia tetapi kan pola ekspor impor ini yang harus diatur keseimbangannya maksud saya begitu misalnya kalau sekarang Pak Danu tadi sengaja mengangkat komoditas yang sangat sangat terfokus kain grey teman-teman yang tidak paham kain grey atau belum paham kain grey itu adalah kain yang pertama kali muncul setelah proses setelah proses dari tenun jadi setelah proses dari tenun kain grey itu adalah proses yang muncul pertama setelah benang itu ditenun atau baik melalui tenun maupun melalui rajut itu kainnya masih kain muntah nah saya mengatakan kalau impor kain grey ini dilakukan harus ada justifikasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan misal apakah benar kebutuhan kain grey dari pasokan dalam negeri itu tidak ada atau tidak mencukupi nah kalau memang terbukti begitu boleh keran impor ini dibuka tentu saja boleh harus boleh tidak bisa tidak ya karena itu akan membuat kalau tidak dibuka akan terjadi bottleneck sehingga industri di bawahnya tidak bergerak semua industri turunan tidak bergerak semua tetapi menurut pengertian saya seharusnya impor ini pun dilakukan secara bertanggungjawab kenapa apa yang saya maksud bertanggungjawab saya sendiri sebetulnya tadi tergelitik waktu Pak Danu mengatakan kan pasti impor dari luar negeri ini lebih murah nah ini ini harus disorotin dulu kenapa bisa pasti lebih murah padahal saya terakhir berangkat ke China itu adalah kurang lebih tahun 2018 ya pada saat itu saya diundang untuk hadir ke sebuah pertemuan di kota Sangsi nah kota saya gak tahu bacaannya bagaimana tapi itu spellingnya S-H-A-N spasi X-I X-I Sangsi itu provensinya nah di kota itu ada saya tertarik waktu saya disana saya mengunjungi sebuah tempat yang namanya tempat itu adalah namanya spellingnya Y-I spasi W-U Y-W-U kalau orang sana bicara orang China bicara I-U saya bingung bacanya kok bisa gitu yaudah saya ikut-ikut kemudian disana itu kenapa saya kesana karena saya melihat ternyata kota I-U ini merupakan penghasil tekstil terbesar dan di kota ini juga menghasil mesin tekstil terbesar juga nah pada saat saya disana saya mengalami melihat sendiri pada karena dijemput oleh salah satu rekan disana dan naik mobil pribadi dia mampir dia mampir di stasiun pengisian SPBU lah gas station disana dia isi petrol isi bahan bakar disana dan saya lihat saya terkejut sekali waktu saya kurskan harga terendah BBM mereka itu per liter itu 10 ribu itu saya mengalami pribadi jadi saya ceritakan ke teman-teman dan pada saat yang sama di kota yang kecil I-U ini bukan kota besar I-U ini kota industri jadi bukan Shanghai bukan Beijing bukan Guangzhou yang terkenal gemerlap ini kota yang kalau kita lihat kayak kita masuk ke mana ya kita masuk ke era-era tahun 80-an di Indonesia atau tahun 90-an seperti itu nah ini kota ini UMP-nya atau upah minimal atau minimum wage-nya minimum wage-nya itu sudah di angka 5 juta pada saat tahun 2018 teman-teman bisa bandingkan saat ini aja Jakarta aja belum sampai 5 juta kan itu di sebuah desa kecil atau kota kecil bukan desa ya kota kecil penghasil tekstil itu mereka tuh namanya I-U itu tadi sudah UMP-nya 5 juta bagaimana secara logika Pak Danu kita bisa mendapatkan barang yang lebih murah dari sebuah tempat yang kebutuhan pokoknya atau minimum wage-nya lebih tinggi dari Indonesia ini yang selalu menggelitik saya dan suka tidak suka saya pasti akan meminta bantuan pemerintah untuk menertibkan para importir dalam memenuhi kewajibannya saya tidak mau bilang importir kita nakal karena tentunya tidak semuanya nakal ya Pak Danu tapi saya minta seharusnya pemerintah yang sebagai penjaga gawang itu bisa mengantisipasi benar gak sih barang-barang yang diimpor ini sudah bayar pajak semuanya atau ada yang kelewat atau enggak sampai sehingga menyebabkan tadi kain gray-nya Pak Danu bisa lebih murah daripada kain gray-nya saya gitu kan yang saya bikin di sini kain gray-nya Pak Danu import dari China bisa lebih murah itu analoginya kurang lebih seperti itu Ellen terima kasih ya Kak Ellen nanti silahkan Pak Danu kalau ada pertanyaan lebih lanjut terima kasih pertanyaannya Pak Danu terima kasih Pak Lili silahkan Kak Finggi berikutnya ini ada yang menanyakan mengenai tadi kan Pak Lili sudah bicara mengenai industri dari hulu ke hilir ini Ibu Nurul Prima Yanti bertanya mengenai bagian hilirnya tadi disebutkan tentang ekspor aparel bagaimana dengan desainnya apakah sudah ada request dari buyer atau diberi space untuk desain baru lagi dan apakah kebutuhan untuk desain baru ini di sekolah tekstil di Surakarta di dalam materi pengajarannya juga dibekali dengan trend forecasting untuk market ekspor tersebut silahkan Pak Lili terima kasih Kak Vivi untuk pertanyaannya dari Kak Nurul Prima Yanti terima kasih pertanyaannya bagus sekali kalau kita bicara di line sebetulnya adalah sebuah sesuatu yang sangat tidak terbatas saya disini juga punya Pak Ocan Pak Ocan mungkin nanti kalau tidak keberatan bisa open mic untuk sharing karena Pak Ocan ini baru saja membuka sebuah co-working space khusus fashion kalau tidak salah bahkan ada aplikasinya juga mungkin nanti bisa cerita juga nah tapi sebelumnya saya akan mengawali begini dulu desain yang ada di Indonesia sebetulnya masih sangat sangat terbatas sekali eksplorasi desain ini sangat minim sangat minim sekali disini ada Hayuning Sumbadra juga ini desainer muda yang sangat berbakat ini besutannya Mbak Ellen juga saya kenal Hayuning Sumbadra ini juga dari Mbak Ellen nah kemudian apa yang bisa kita sebetulnya apa yang bisa kita eksplor dari kekayaan alam kita ini sebetulnya sangat luar biasa jadi tadi ada satu pertanyaan yang muncul di chatbox yang menggelitik saya juga bahwa kita ini hanya bekerja berdasarkan job order nah itu jawabannya saya rasa jawabannya disitu jadi kenapa kita ini menunggu kenapa kita harus menunggu Mbak Nurul itu pertanyaan saya karena kemarin waktu kita mendampingi UMKM Indonesia ada lima ada lima UMKM dari sektor aparel atau TPT yang berangkat ke Kanada untuk berpameran itu mereka dibawa ke magic show yang itu adalah pameran terbesar bukan pameran tukang sulap tapi namanya magic show itu pameran terbesar aparel dan footwear aparel dan seluruh aksesoris aparel yang diadakan di Las Vegas setiap tahun nah pada saat itu semua UMKM kita ini lima UMKM kita ini semuanya gagal 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 pada gagal pada apa gagalnya bukan gagal pada pamerannya gagal pada waktu pihak konsultan itu meminta atau pihak advisor ini meminta tampilkan desain dari lima itu akhirnya semuanya itu berupaya dan ternyata akhirnya bisa jadi ternyata setelah dipaksa kalau kita bicara ini ada the power of kepepet gitu ya itu bisa bisa mendesain tidak hanya menunggu jadi maksudnya yang saya mau sampaikan disini adalah kalau kita bicara soal desain mari kita membiasakan menjemput bola menjemput bola dalam arti kita tidak menunggu desain apa yang harus kita kerjakan itu namanya kita jadi penjahit terus tetapi kita mencoba menyodorkan seperti tadi yang saya utarakan ada salah satu key factors atau key point yang ada di paparan saya tadi adalah bagaimana kita bisa menggunakan IT kita tidak sekedar ditunggangi oleh IT terus tapi sesekali lah kita juga menggunakan IT itu untuk bekerja untuk kita coba mungkin dari Ibu Nurul Mbak Nurul bisa menhasilkan desain apapun nanti saya juga mungkin ada masukan kalau dari Pak Ochan atau Hayuning Sumbadran nanti bisa memberi masukan juga atau Mbak Ruti kalau silahkan kalau mau memberi masukan bahwa apa yang saya katakan ini 100% pasti betul diaminin oleh beliau-beliau nya atau Mbak Dini juga ya bahwa desain itu kan gak ada salahnya gak ada desain salah itu gak ada loh ini dari kacamata saya pribadi gak ada desain yang salah yang ada itu ada desain yang sudah mainstream dan ada desain yang anti-mainstream cuma begitu aja karena desain yang mainstream itu misalnya yang kita pakai pakaian itu memang harus selalu lengannya dua harus ada lehernya ada lubangnya ini kan mainstream memang harus begitu tapi apakah kalau ada satu desain yang ternyata lengannya satu panjang dan lengannya satu pendek itu salah saya rasa tidak salah itu memang cuma tidak biasa saja nah contoh semacam itu jadi kalau saya utarakan apakah desain ini sangat berpotensi sangat berpotensi menurut saya keunggulan kita di Indonesia ini karena kekayaan budaya kita ini loh luar biasa ya saya kemarin pernah diceritain Hayuning Subadra enggak tahu nanti Hayuning Subadra mau cerita sendiri apa enggak Hayuning Subadra itu membuat desain fashion berdasarkan rumah bentuk atau struktur rumah tradisional di Indonesia itu kan menarik sekali itu ya kan saya berusaha mengikuti jejaknya Hayuning Subadra kemarin tapi belum berhasil teman-teman saya berusaha menciptakan desain berdasarkan makanan tradisional Indonesia tapi belum berhasil nanti kalau berhasil saya akan pameran nanti di Smesko minta tolong Kak Vivi sama Kak Ellen baik terima kasih gitu Kak Vivi oke Pak terima kasih terima kasih Pak justru jangan di ini Pak jangan jangan ikutin Pak justru biar ajak Adra jadi nanti semua masing-masingan punya porsinya ya Pak ini berikutnya tadi ada satu pertanyaan dari Mas Taufanto tapi nanti kita bisa gabung oleh Kak Vivi nanti akan digabung dengan pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Abu Lutfi Ilvan dari CV Umu Lutfi Tanjung produk PPT di Bandung dengan brand Umu Lutfi Textile nah pertanyaan pertama bagaimana cara gabung sebagai anggota API kedua tadi dikatakan Pak Lili kalau sektor industri teksil akan terkonsentrasi di wilayah Jawa Tengah apakah ada kemungkinan akan terjadi pemindahan industri teksil yang berada di Bandung ini penting banget sih Pak karena memang kayaknya ini kekhawatiran teman-teman ya setiap kali ada yang lebih murah UMP-nya atau UMR-nya UMP-nya gitu ya terutama itu dipindah gitu terus yang ketiga ini tadi sudah sempat terjawab tapi kalau ada mau tambahan silahkan Pak khusus pelaku ekspor bagaimana solusi teksil kita bisa bersaing dengan harga murah dari negara Cina yang sudah mendunia ya baik terima kasih Kak Ellen saya terima kasih juga untuk Pak Ilvan dari CVUMU ya Pak Ilvan di Bandung salam kenal senang sekali bisa bertemu di forum Smesko ini bincang-bincang Smesko dan Pak Ilvan saya persilahkan karena kita dari asosiasi pertekstilan punya 6 BPP 6 Badan Pengurus Provinsi ya BPP istilahnya dan di Bandung ada Bandung merupakan BPP Jawa Barat itu BPC-nya mungkin di kota Bandung ya tapi BPP-nya Jawa Barat itu adalah salah satu BPP terbesar di Indonesia jadi Pak Ilvan bisa bergabung dengan BPP Bandung nanti bisa kontak ke Pak Kevin di sana sekjennya namanya Pak Kevin ya jadi nanti bisa menghubungi kalau Pak Ilvan nanti ada kesulitan bisa masuk ke website-nya api yang nasional nanti bisa langsung di klik yang ke BPP Bandung tetapi kalau kita bicara mengenai yang poin yang kedua mengenai pemindahan atau alokasi tadi seperti saya utarakan memang tidak bisa tidak kelihatannya itu menjadi saya menengarai ini merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita karena hampir di semua belahan dunia manapun melakukan hal itu sekarang semua industri tidak hanya tekstil mulai dipindah ke backyard ya kalau istilah saya itu halaman belakang gitu contoh juga terjadi di negara-negara India Cina itu industri-industri yang besar sudah mulai melakukan relokasi industri yang melakukan relokasi terutama adalah industri-industri yang memang di samping mereka ini harus mencari tempat yang lebih besar itu juga terpaksa terpaksa harus melakukan relokasi karena kenapa karena seperti tadi yang saya utarakan banyak sekali pertumbuhan sektor-sektor usaha baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya yang dimana sektor-sektor usaha baru ini memiliki tawaran atau memiliki privilege ya memiliki kemudahan yang dimana di mata pencari kerja itu lebih menarik jadi hal ini yang membuat juga persaingan dalam mendapatkan tenaga kerja di kota besar makin sulit karena tentunya pertumbuhan usaha baru pasti di kota-kota besar dulu nah itu yang menyebabkan banyak perusahaan yang pindah ke kota kota sub lapis kedua karena kenapa karena diharapkan di situ tenaga kerja masih tersedia cukup banyak tetapi sebetulnya ada kendala juga yang perlu dipikirkan bahwa ternyata pengalaman kami di sektor tekstil dengan produk tekstil tidak demikian jadi pengalaman kami apa yang sudah terjadi dengan beberapa rekan-rekan yang melakukan relokasi industri dari Jawa Barat atau dari Jawa Timur atau dari DKI pindah ke Jawa Tengah itu tidak serta-merta berhasil teman-teman karena kenapa karena SDM itu terbatas kenapa bisa terbatas satu sebelumnya sudah ada industri lain di Jawa Tengah jadi SDM itu sudah terserap di situ kemudian yang kedua ternyata banyak sekali atau boleh dibilang angkanya itu hampir seimbang SDM yang melakukan urbanisasi jadi mereka ini sudah pindah dari Jawa Tengah sudah pindah ke Jawa Barat pindah ke Jawa Timur untuk bekerja di industri di sana dan pada saat sudah berpindah SDM ini kan manusia kita semua ini manusia SDM kan tidak serta-merta segampang itu dipindahkan seperti mesin karena begitu kita sudah migrasi sudah urbanisasi ke Jawa Barat Jawa Timur mungkin tadinya saya yang masih bujangan kemudian bertemu jodoh di sana menikah berkeluarga punya istri punya anak anak masuk sekolah setelah telanjur sekolah di sana kelas 3 kelas 4 ini tidak mudah tidak bisa semudah itu pindah saja ke Jawa Tengah tidak semudah itu jadi memang tidak semuanya bisa dipindahkan khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki bergerak di sektor hulu saya lihat semua teman di industri TPT yang ada di sektor hulu memilih tidak pindah karena kenapa? karena sektor hulu itu padat modal sektor hulu itu padat modal mereka memiliki restriction mesin mereka itu berat mesin mereka itu mesin-mesin dengan kompleksitas tinggi yang dimana memasang mesinnya saja bisa butuh waktu 3 bulan sampai 1 tahun itu baru bisa jalan lancar mungkin harus trial dan apa segala macam jadi mereka tidak memiliki luxury untuk memindahkan mesinnya semudah itu ke tempat yang baru tidak bisa semudah itu dan kemudian restriction yang adalah belum tentu di tempat baru di Jawa Tengah ada SDM yang bisa mengoperasikan dengan kompleksitas semacam itu jadi pasti yang dipindahkan itu pasti yang memang skala kompleksitasnya rendah mungkin juga kondisinya juga mesinnya juga tidak terlalu sulit untuk dipindahkan dan kemudian SDMnya tidak terlalu sulit kalau baru dan melakukan pelatihan baru semacam itu jadi Pak Ilvan kondisi yang ada sebetulnya nanti akan terjadi dalam pengertian atau pemahaman saya nanti akan terjadi titik ekulir bium baru keseimbangan baru karena tidak mungkin semudah itu semuanya bisa dipindahkan begitu Kak Vivi saya menjawab tadi dari Pak Ilvan terima kasih Pak Lili Pak Ilvan kita bisa kasih kayaknya mau ada follow up pertanyaan tapi mungkin singkat saja ya Pak karena masih ada pertanyaan dari yang lain silahkan Pak Ilvan silahkan langsung Pak Pak Ilvan Pak Ilvan silahkan Pak Ilvan atau kalau misalnya Pak Ilvan belum merespon mungkin tadi kita masih bicara mengenai dinamika antara antar daerah ya Pak ya yang terkait dengan industri tekstil ini mungkin Pak Ocan bisa ikut menanggapi Pak karena Pak Ocan disini berperan di bagian hilir ya gitu yang tadi menurut Pak menurut Pak Lili apa namanya mesin-mesinnya mungkin tidak tidak seberat apa yang ada di industri hulu gitu tapi juga ini adalah satu 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 bagian yang juga menyerap tenaga yang banyak apakah Pak Ocan bisa ikut berdiskusi silahkan Pak Ocan oke selamat pagi semua salam kenal Ocan Purniasa Putra Pak Lili terima kasih Pak hebat sekali presentasinya Pak saya ini saya berarti saya punya gurunya Pak Ocan yang mewakili Sinesco jadi tadi saya waktu Pali Lili bicara saya sedang berpikir Pak bagaimana industri tekstil ini kalau dikelola oleh milenial gitu Pak kalau kita kan generasi kus-kus nih Pak Ocan tolong itu gak boleh Pak Ocan jangan sebut kita dong oke setuju tadi Pak Lili menekankan beli ya beli kemudian kalau tadi apa ada yang berbicara mengenai impor kain saya justru menanyakan ke kaum milenial ini seberapa besar import mindednya untuk brand seberapa besar snobbishnya kaum milenial ini ya kan kalau saya lihat di Jakarta seberapa banyak seberapa riu rendahnya apa namanya milenial datang ke toko-toko branded nah ini harus juga kita kita apa namanya kita bicarakan dengan para milenial ini ya import minded snobbishme kalau kita mau mencintai produk dalam negeri ada 66 juta pelaku usaha UMKM nah yang pasti sekarang ini saya dengan Pak Lili ini sedang berusaha untuk bagaimana membantu UMKM mendekatkan supply chain dan yang tradisional menjadi digital saya sedang berusaha Pak Lili mohon doanya rekan-rekan membuat aplikasi dan sekarang sedang masa trial yang akan membuat everyone bisa access untuk membuat brand membuat apa namanya produksi tidak perlu pindah ke Jawa Tengah ya tetapi supply chain yang harus kita kita mudahkan untuk diakses nah ini ini salah satu apa namanya solusi kecil mungkin dari kami yang juga nanti kita minta bantuan apa namanya milenial untuk apa namanya mempromosikan bagaimana kita tidak terlalu apa namanya import minded dan saya senang sekali dengan beberapa rekan-rekan putri kami begitu yang selalu membeli pakaian yang no brand maksudnya maksudnya yang produk dalam negeri kalau kalau ke distro kemudian kemana ke brand-brand lokal mereka mau ya seperti itu mungkin ini juga saya nanti akan tanyakan ke para milenial ini apa sih yang ada di apa namanya di benaknya kalau mereka belanja karena kita harus harus juga berusaha menghayati apa yang diinginkan oleh para milenial begitu Pak Lili ya dan mengenai apa namanya tadi inti persoalan bahwa di Garmen itu memang sekarang sudah mulai banyak otomatisasi ya mungkin tadinya 1400 orang bisa 500 orang karena tadi Pak Lili berbicara industri power zero industri di Garmen juga sudah mengarah ke industri power zero ya jadi nanti mungkin skala-skala yang puluhan ribu karyawannya itu akan menjadi apa reduce karena efek dari industri power zero ya bahwa betul kita masih 1,7% kontribusinya untuk dunia dan menurut Pak Ellen tadi potensinya banyak sekali ya kita akan terus bekerjasama antara industri pelaku usaha kemudian brand owner kemudian customer kaum milenial dan bagaimana kita memanfaatkan keuntungan demografi dari kaum milenial ini yang harus produktif dan tetap produktif begitu banyak sekali apa namanya yang bisa kita lakukan demikian dulu Mbak Ellen terima kasih Mbak Ocan silahkan Kak Fifi ini kita masih ada 5 menit mungkin Pak Lili bisa menjawab secara singkat padat cepat dua pertanyaan lagi silahkan Kak sebetulnya tadi satu pertanyaan mungkin sudah sebagian dijawab dari Pak Novanto mengenai bagaimana digitalisasi industri tekstil dihilirnya tadi sudah disediakan jawabannya oleh Pak Ocan mungkin nanti kalau Pak Lili mau elaborasi lebih jauh mengenai pertanyaan dari Pak Novanto silahkan yang kedua adalah dari ini Pak apa Ibu Dwi Prasetyani pertanyaannya adalah proses bisnis di TPT mayoritas mengandalkan by order system dan ini mengalami masalah bahan baku yang bahan baku import dan kemampuan R&D yang kurang bagaimana menghadapi kondisi ini dan bagaimana meningkatkan peran UMKM di mana ada making meeting dari beberapa kelompok industri dari Hulu Antara dan Hilir silahkan Pak Lili ya saya karena waktunya nggak banyak ya tapi nanti saya saya sebelumnya sebelumnya saya menjawab itu saya akan mencoba supaya teman-teman yang ada hadir di sini izinkan saya memperkenalkan semuanya sekali lagi tadi ada Mbak Dini Yusuf ada Mbak Ruti ada ada Pak Martin ini semuanya teman-teman yang bergerak di industri kapas secara budidaya kapas ini nanti bisa berkoneksi dengan teman-teman yang ada Pak Ocan Pak Ocan Kurnia Saputra ini menyediakan sebuah hub dan juga membuat sebuah aplikasi mungkin harus diundang terpisah nanti oleh SMSCO untuk cerita Pak Ocan untuk cerita lebih lanjut itu sangat menarik nanti mungkin Kak Vivi atau Kak Ellen bisa saya minta ada Hayuning Sumbadra juga ini desainer dan kemudian ada Mas Novantor Amantika ini adalah penggerak dari ekonomi kreatif di Surabaya kemudian ada Pak Boike Mas Boike Janus ini kalau saya tidak salah Mas Boike yang dari Podomoro University ini kelihatannya banyak sekali tadi ada Pak Indra juga kalau masih ada Pak Indra dari Panin ini saya lihat semua stakeholder ada mungkin kalau boleh sambil kita berbicara bisa saling taktokan chat masing-masing japri-japrian untuk saling berjejaring karena ini luar biasa kekuatannya luar biasa kalau kita mau memulai sesuatu saya minta hari ini adalah titik temunya kita jadikan kesempatan yang diberikan oleh Smesko ini menjadi titik awal perjuangan kita jadi pertemuan kita ini saya yakin tidak kebetulan karena saya lihat yang hadir ini tokoh penggerak semua ini jadi ini audiensnya benar-benar pelaku semua dan pastinya bisa saling berkomunikasi dengan baik jadi kalau kita bicara mengenai tadi yang disampaikan terakhir saya tadi ada pertanyaan juga sebelum Kak Vivi tadi menanyakan terakhir itu tadi ada pertanyaan dari Pak Ilvan juga ya ternyata belum masuk Pak Ilvan tadi belum masuk dan juga tadi Kak Vivi menanyakan saya akan mencoba mengerangkum beberapa pertanyaan tadi dari Kak Vivi dan juga dari Pak Ilvan tadi kalau kita bicara mengenai satu keterbatasan pasti selalu ada keterbatasan kita apalagi kita seringkali melakukan pembatasan impor yang tidak kita pelajari sebelumnya kadang-kadang pembatasan impor ini justru impor yang kita butuhkan misalnya nah ini memang dibutuhkan sebuah big data sebetulnya kebutuhan kita itu apa yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri dan apa yang harus diimpor nah kadang-kadang kita juga bukan kita ini tidak bisa membuat tetapi mungkin saya butuh sebuah material tetapi karena saya tidak memiliki akses terhadap informasi di mana material ini kita bisa dapatkan saya tidak tahu bahwa material ini sebetulnya Pak Ocan produksi misalnya begitu sebetulnya Pak Ocan produksi Pak Danu produksi tapi saya tidak tahu karena jadi saya merasa ini harus impor nah memang hal-hal semacam ini saya harapkan bisa terselesaikan di era teknologi informasi ini terima kasih Pak Ocan yang sudah mau invest dana begitu besar dan waktu tenaga darah air mata gitu ya kok jadi kos plus wah ternyata ketahuan generasi kos plus benar ini jadi terima kasih Pak Ocan yang sudah mau merintis semuanya itu dengan membuat sebuah aplikasi tolong nanti Pak Ocan bisa diskusi sama teman-teman Smesko semoga bisa berjejaring di situ semuanya nah tapi itu kaitannya saya rasa semuanya tidak terlepas dari informasi yang harus kita miliki dan informasi yang harus kita bagi supaya kita semuanya ini bisa berkolaborasi seperti tadi Kak Ellen bilang Pak Lilik jangan lama-lama jangan nunggu menciptakan motif desain dari tempe itu kelamaan udah join aja sama Adra misalnya begitu ya itu betul memang kolaborasa itu penting kalau saya malah kalau saya itu sebagai Wong Jowo bukan kolaborasi Kak Ellen karena Kak Ellen dari Sumatera Utara mungkin kolaborasi kalau saya dari Jawa Tengah itu kolaboraso pakai roso kolaboroso ya jadi sudah lebih levelnya agak tinggi sedikit mohon maaf ya jadi pakai roso gitu bukan rasi ya pakai perasaan gitu Adra harusnya Adra bisa merasakan tapi Adra ini agak susah perasaannya enggak connect ini ya tadi saya bicara saya juga mau menyampaikan yang pertanyaan Pak Ilvan mengenai sebetulnya penetrasi market kita di luar negeri ini bagaimana nah kalau bicara begini lagi saya terpaksa mau enggak mau harus bicaranya agak menyentil sedikit apa yang menjadi tugas dari ITPC kita itu yang selalu saya tanyakan itu Pak kita semua selalu menanyakan itu Pak Danu Pak Ocan semua juga kita menanyakan itu dalam setiap kali pertemuan kita tuh punya yang namanya Indonesian Trade Indonesian Trade and Promotion Center itu di setiap kedubes ada ya bahkan ada yang dimiliki di beberapa konjen di level konjen juga nah harusnya kesulitan yang dihadapi oleh Pak Ilvan di waktu berada di mana ini di jedah ya bahwa ternyata produk kita itu sebetulnya memiliki daya saing di sana secara kualitas maupun secara price bisa bersaing tetapi kenapa tidak bisa masuk nah ini harusnya menjadi pertanyaan ya memang ITPC kita ini harus digerakkan saya titip minta tolong ke Kak Ellen dan Kak Vivi untuk menyampaikan ini karena pengalaman saya kemarin sekali lagi kembali ke pameran internasional terakhir yang kita ikuti kemarin di Las Vegas di magic show itu kami melihat dengan mata kepala sendiri ya boot Vietnam itu hanya dua bootnya Vietnam itu hanya dua tetapi tempatnya strategis sekali jadi ada di muka paling ujung dari lorong itu kalau boot itu kan kalau kita pameran kan lorong-lorong begitu ya jadi ini ada di satu sisi jadi ada di sisi lorong yang satunya satunya di sini jadi ada di titik A satunya satu di titik B nah mereka ini jadi di ujung sekali dan mereka ini pada waktu pembukaan mereka itu menggantungkan pita ya kayak gang untaian bunga atau pita begitu antara titik A dan titik B menutup lorong itu bayangin itu kan kurang ajar banget ya sebetulnya ya itu saya maksudnya waktu itu juga saya sempat marah itu maksudnya apa ini tapi panitianya membiarkan ya kita juga gak bisa apa-apa tapi apa yang terjadi setelah itu itu yang luar biasa yang terjadi setelah itu adalah duta besarnya atau konjennya saya tidak ingat pasti karena tidak kenal ya jadi tidak tahu pasti tapi yang jelas itu adalah ITPC-nya semacam ITPC-nya Vietnam itu datang berbondong-bondong full team pakai tari-tarian pakai tari-tarian ala Vietnam itu pakai acara bagi makanan snack-snack kecil Vietnam gitu ya ke semua kita dikasih coba snack-nya pengunjung semua dikasih dan diarahkan masuk ke bootnya ya dengan cara seperti itu boot mereka yang hanya dua boot itu seolah-olah kayak punya kayak mereka ini kayak pameran kayak Vietnam Expo begitu tiba-tiba padahal cuman punya dua boot tetapi karena kerja kerasnya dari perwakilan negara Vietnam yang berada di Las Vegas itu atau di Amerika itu membuat itu tiba-tiba kurang lebih waktu 30 menit itu menjadi pameran ini pameran Vietnam D begitu karena mereka pakai pakaian tradisional Vietnam membagikan makanan Vietnam jualan itu hal-hal semacam itu yang memang ya mau tidak mau kita memang minta tolong ya terhadap pemerintah supaya bisa lebih menggerakkan ITPC-nya karena sepengetahuan saya setiap konjen atau kedutaan besar itu selalu punya minimal dua orang di posisi ITPC itu katanya minimal ada dua orang nah ini mungkin bisa dibantu ke situ ya nah juga tadi ada permintaan juga ada pertanyaan juga yang saya tadi lihat dari apa dari Mas Eka ya yang mengenai bagaimana menurunkan unit cost ya bagaimana caranya itu saya tertarik sekali tergelitik sekali bagaimana melihat apa yang apa yang menjadi yang apa yang menjadi produk yang tidak kita targetkan kalau boleh nih saya mencoba menjawab pertanyaan Mas Eka sekalian ya karena Mas Eka ya gini mohon maaf ini karena terbatas tapi sebenarnya bukan berarti ini tidak bisa terjawab oke bisakah kita lanjutkan di Facebook karena Pak Lili kan ada di Facebook kita itu bisa di Facebook itu kita ada video oke di Indonesia nanti pertanyaan ini kita akan masukkan di Facebook jadi teman-teman bisa kasih saja ke kita alamat apa namanya profilnya nama profilnya di Facebook nanti akan kita mention dan kita akan mention Pak Lili jadi konversasinya konversasi percakapan ini bisa kita teruskan di Facebook gimana Pak Lili ya iya dengan senang hati akan panjang banget dan nanti di Facebook bisa saling kontakkan kalau misalnya nanti mau telepon Pak Lili langsung mungkin Pak Lili bisa kasih kontaknya juga nanti di sana gitu ya secara apa secara japri gitu gitu ya teman-teman silahkan silahkan dengan senang hati karena ini pertanyaan-pertanyaan yang tersisa ini semuanya jawabannya pasti panjang-panjang banget karena menarik sekali jadi mohon maaf dengan terpaksa ini kita harus apa namanya harus akhiri dulu sampai di sini tapi ya itu ya Pak Lili ya jadi Pak Lili bisa kita kontak di Facebook ya baik-baik terima kasih teman-teman silahkan mulai ketik akun FB-nya di sana ya nanti kita akan mention semua di Facebook terima kasih banyak teman-teman saya mau mengucapkan terima kasih kembali kepada semua yang sudah bergabung di sini yang sudah sempat bertanya yang sempat ngobrol yang mendengarkan dan terutama untuk Pak Lili narasumber kita hari ini yang sangat-sangat banyak sekali pengetahuannya sampai tumpah-tumpah ya Pak saya mau sesuatu jadi nggak jadi dan teman-teman terus ikuti pasti di Facebook karena banyak sekali yang bisa digali dari Pak Lili ini dan saya berharap mungkin nanti Pak Wacan juga bisa ikutan ya Pak ya jadi nanti bisa obrolannya bisa diteruskan lebih lanjut terima kasih juga untuk rekan saya Afianti Arman yang sudah memandu bersama saya kita jumpa lagi Kamis depan jam 10 sampai jam 12 gitu ya sampai ketemu dan saya serahkan kembali kepada Rifki silahkan Rifki saya ingin menyebabkan mengikuti dari Zoom mengikuti dari Zoom maupun live di Facebook dan untuk teman-teman sekalian yang ingin melihat siaran ulangnya nanti akan di upload di Youtube channel kita Smashku Indonesia dan untuk event berikutnya bisa dipantau juga di Instagram kita Smashku Indonesia dan untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan pada acara kita kali ini bisa mengisi formulir kritik dan saran yang sudah kami kirimkan ke email masing-masing peserta karena setiap kritik dan masukan sangat berguna untuk pengembangan acara kita kali ini akhir kata saya tutup maaf apabila ada kekurangan dan salah kata Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Wassalamualaikum Wr. Wb